Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman sobat kreatif yang sudah hadir disini sudah ada 159 partisipan di zoom meeting kita pada sore hari ini nah sebelumnya kita kenalan dulu nama saya Raihan Razakwat atau biasa dipanggil Raihan kenalan dulu nanti akan saya akan memandu acara ini dari awal sampai akhir tapi mungkin nanti ada diambil alih juga dengan moderator seperti di poster yang sudah dilihat sebelumnya tapi sebelumnya saya mau ada pantun dulu nih mungkin tadi udah mikir-mikir nih kira-kira pantunnya apa ya dan pantunnya seperti ini jalan-jalan sama Mbok Inem cakep, nah kalau gak ada penontonnya agak susah nih gak ada yang bilang cakep artinya gitu ya tapi gak apa-apa saya solo aja gak apa-apa ya saya ulang jalan-jalan sama Mbok Inem eh malah lupa bawa atas selamat datang para pembuat film bersama Indie Home aktivitas tanpa batas ya tepuk tangan di depan komputer di depan HP masing-masing dulu karena gak bisa kita bertemu langsung karena adanya pandemi COVID ini karena itu makanya kita membuat lewat zoom meeting ya webinar-webinar seperti ini juga sudah biasa di pandemi seperti ini dan sebelum itu ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing semoga aktivitas kita dapat berjalan dengan lancar dan dapat diberikan kesehatan dan jalan keluar di permasalahan-permasalahan kita selama pandemi ini baik berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa mulai amin amin ya robbal alamin berdoa dapat di akhiri semoga apa yang kita panjatkan dapat dikabulkan baik sebelum kita memulai acara kita mau lihat dulu nih ada hadiah-hadiah dari Indie Home ada beberapa mungkin bisa yang di-share di story di Instagram, di Twitter mungkin lebih lengkapnya kita lihat dulu di layar kita berikut ini kita cek dulu ya nanti untuk story mention at Indie Home at Indie Home dan at My Sumatra dengan caption terbaik mendapatkan uang masing-masing Rp50.000 untuk 5 peserta jadi nanti kalau sepanjang acara ini seperti yang saya bilang sebelumnya bisa share dulu ya di Instagram dan juga ada di Twitter juga nanti bisa nge-tweet di Twitter dan nanti ada hadiah-hadiah menarik berikutnya ya disini nanti ada kalau Instagram story posting keseruan webinar ini di Instagram story kamu dan mention at My Sumatra dan at Indie Home ada 5 pemenang beruntung akan mendapatkan saldo link aja sebesar Rp50.000 dan untuk posting tweet di Twitter posting keseruan webinar ini di akun Twitter at My Sumatra serta at Indie Home jangan lupa hashtag Sumatera Sumatera kaya karya 10 pemenang beruntung akan mendapatkan saldo link aja sebesar Rp50.000 nah selain dapat ilmu kita juga bisa dapat hadiah nih di event kita kali ini oke kita lanjut ke acara kita di film coaching tata suara dan film scoring nah coaching ini saya juga ada ya di rumah ya coaching Anggora sama coaching kampung ada di rumah oh kenapa beda ya oh beda jadi ini coaching maksudnya pembelajaran ya bukan coaching meow-meow bukan kucing ya ini adalah pembelajaran kita untuk tentang film tentunya baik disini kita sudah hadir Pak Dwi Pratomo Juniarto atau yang biasa disapa Pak Tommy selaku DPP Telkom Regional 1 di bidang marketing halo Pak Tommy halo halo Pak Tommy bagaimana Pak Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Bapak kira-kira mungkin ada film-film yang Bapak suka gak Pak sebelumnya mungkin ada yang yang saya suka gak yang saya main mungkin ada ya oh gitu Bapak main film juga ternyata ya baru tau juga mungkin ada beberapa kata sambutan Pak yang ingin disampaikan ke para peserta dan mungkin para sobat-sobat kreatif kita Pak kami persilakan oke oke langsung ya baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan juga salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkenannya kita saat ini masih diberikan usia kesehatan kesempatan untuk dapat tetap bertemu walaupun dalam kondisi seperti ini gitu ya dalam kondisi masa pandemi kita gak bisa ketemu secara live gitu dan kita harus ketemu secara virtual seperti ini namun diharapkan tidak mengurangi kekhidmatan atau apa namanya fokus terhadap apa-apa yang akan kita gindakan di sini gitu ya kemudian saya gak lupa saya sapa dulu gitu ya disini sudah hadir para pakar-pakar ini para pakar-pakar ada Mas Nafis ada kemudian ada Mas Atar ada juga Mbak Rahel dan juga gak lupa ada apa namanya ada moderatornya yang akan mimpin Mbak Aisyah kemudian juga tim saya juga sudah hadir di sini tadi juga ada Rehan juga sudah menyampaikan ada Bang Jiwansah dan juga kawan dan peserta tim ya yang sudah merunning acara ini semoga berada acara ini berjalan lancar hingga selesai nanti jadi begini kawan-kawan semua dan juga semua yang sudah hadir di sini saya lihat di sini ada 171 yang sudah tercatat masuk gitu ya kemana sih infonya sekitar ada 5 ratusan yang mendaftar ya mungkin mudah-mudahan sedang in progress untuk progres masuk nambah lagi ada 172 mudah-mudahan yang lain sedang proses untuk login atau untuk masuk ke webinar ini dan dapat mengikuti acara ini hingga akhir nanti jadi begini mungkin kawan-kawan semua dan juga para panelis yang sudah terima kasih sudah bersedia untuk untuk kita recokin untuk bisa sharing di sini kawan-kawan para penggiat film dan juga para apa ya filmmaker para filmmaker atau filmmaker wannabe atau whatever jadi yang sudah ada di sini mungkin mereka pastinya nanti akan mengikuti sharing kemudian juga coaching dari para panelis dan diharapkan bisa bisa diikuti dengan baik saat ini kita masih dalam kondisi pandemi dan kita nggak tahu kawan-kawan semua kita nggak tahu ini kapan akan berakhir walaupun semua ikhtiar sudah dilakukan oleh individu oleh pemerintah kalau oleh individu pastinya dan atas dorongan dari pemerintah pastinya mulai dari protokol 3M berkembang lagi jadi 5M 6M saya nggak tahu nanti berapa M lagi tambah ada MM lainnya makin ke sana tapi udah dari 3M 5M sekarang jadi udah versi 5M dan versi 6M itu sudah kita lakukan kemudian juga sampai dengan saat ini pemerintah sudah mendorong sebanyak-banyaknya vaksin walaupun secara persentase memang belum tercukupi PR-nya masih banyak namun ini kita harapkan menjadi salah satu ikhtiar dalam rangka untuk mengkondisikan situasi selama pandemi ini sehingga masyarakat banyak yang terproduksi dan banyak yang dapat terhindar dari pandemi ini dan juga dapat menuju aktifitas secara baik dan sekaligus pandemi ini dapat segera berakhir jadi ini memang salah satu ikhtiaran harus kita dukung bersama dan kita juga harus mungkin juga join juga di dalamnya ikut mengkempenkan perlunya vaksin untuk bisa bertahan masa pandemi ini dan semoga masa pandemi ini segera berakhir dan kita juga kalau kita lihat juga banyak yang sudah terdampak dari pandemi ini baik itu jiwa dan pekerjaan namun hidup harus berlanjut ya teman-temannya sama dengan tagline-nya Indihome kita harus beraktifitas tanpa batas walaupun dalam kondisi yang memprihatikan seperti ini sekarang mungkin upayanya juga dengan PPKM dalam rangka membatasi pergerakan orang membatasi kegiatan orang ya utamanya memang untuk menekan penyebaran gitu ya selain upaya-upaya vaksin yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya namun ini juga berdampak terhadap aktivitas masyarakat gitu nah namun ini tetap harus kita dukung jadi kondisi seperti ini tetap harus mendukung mendorong kita untuk dapat tetap terus beraktifitas tetap dengan kita dapat beraktifitas kita juga dapat membangun imun atau memperkuat imun jadi kalau kita tetap beraktifitas tetap happy tetap memperkuat imun dengan tetap waspada terhadap kondisi sekitar juga kita membantu kanan-kiri kita membantu sama dalam rangka untuk kita keluar bersama-sama dari pandemi ini jadi seperti saya sampaikan tadi sesuai dengan tagline dari Indihome jadi aktivitas tanpa batas walaupun dalam kondisi seperti ini kita tetap beraktifitas nah kemudian yang kedua dalam rangka aktivitas tanpa batas tersebut kita juga membuat sejumlah aktivitas yang berupa event ini eventnya kita dalam rangka event Indihome Indimovie Festival jadi kita saat ini membuat Indihome Indimovie Festival dan agenda hari ini itu termasuk dalam rangkaian kegiatan Indihome Indimovie Festival jadi kita tidak hanya menyelenggarakan apa namanya kegiatan semacam mereka submit para filmmaker membuat membuat film membuat submit film dan kita nilai dan sebagainya tapi kita juga memberikan memberikan coaching kita memberikan 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 ilmu juga dari sharing dari para narasumber yang mudah-mudahan dapat memperkaya para pelaku atau pembuat film-film baik itu film pendek maupun yang serius dan diharapkan ini dapat memberi value buat acara ini jadi sekali lagi ini termasuk dalam rangkaian Indihome Indimovie Festival yang kita selenggarakan termasuk dalam calendar of event kita di tahun 2021 ini dan semoga semua kreativitas yang muncul dari para sinias atau para filmmaker ini dapat tertampil semuanya atau dapat semakin kaya dengan adanya sharing coaching session ini udah kawan-kawan semua coaching session ini kita selenggarakan dalam dua seri yang seri pertama adalah di hari ini yaitu terkait dengan tata suara dan juga film scoring kemudian dan tadi sudah saya sebutkan tadi di depan sejumlah sangat sumber yang sudah kita undang dan Alhamdulillah bersedia untuk sharing yaitu ada Mas Nafis Mas Atar dan juga Mbak Rachel Mbak Rahel dan nanti sesi keduanya juga tidak kalah menariknya dan bahkan mungkin teman-teman semoga dapat meningkatan antusiasnya juga nanti ada kalau salah kedua itu teknik penyuteradaraan apa namanya teknik penyuteradaraan film pendek dan ini yang seru lagi nanti yang speaker-nya adalah Mas Riri Riza ini kalau sudah para tahu semua kalau para penggiat atau filmmaker entusias ini pasti ngertilah siapa Mas Riri Riza dan ini Alhamdulillah beliau berkenan untuk kita bisa kita hadirkan dalam sesi coaching kedua nanti seri kedua nanti nah ini apa namanya kita harapkan ini dapat sekali lagi dapat memperkaya apa namanya skill atau juga memperkaya kapabilitas kawan-kawan para filmmaker untuk dapat lebih berkarya dengan lebih baik lebih berkreasi dengan lebih baik dan khususnya dalam masa pandemi ini semua dan dapat menginspirasi orang lain jadi beruntunglah kita-kita yang masih dapat beraktivitas dengan cara seperti ini ini kita masih semoga dapat menginspirasi dan juga membantu orang lain di masa pandemi ini sehingga sekali lagi juga dapat membantu meningkatkan imunitas kita bersama dan ini juga mungkin juga apa Indium 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 V Festival ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 31 Agustus nanti dan kita harapkan kita masih menunggu peserta-peserta yang sudah yang akan mendaftar terus dan kita harapkan semakin banyak peserta yang mendaftar akan semakin memperkaya kazanah apa namanya film pendek kita dan saling juga bisa menengok yang lain bagaimana kreasi-kreasi atau kreativitas yang lain dalam membuat film pendek sehingga nantinya diharapkan akan memelucut kepada kualitas dari film-film Indonesia baik itu film pendek maupun film yang versi panjang dapat lebih diperkaya lagi dan dapat lebih bervariasi lagi jadi sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti sesi coaching series ini coaching series dari dalam rangka Indium Indium V Festival semoga dapat diikuti dengan baik dan dapat diserap dengan baik dan juga nanti dapat memperkaya kita semua memperkaya kawan-kawan semua dalam rangka beraktif kita sebagai filmmaker begitu yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf selamat mengikuti bila tipe kepadanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati aktivitas kita kali ini bermanfaat untuk sekitar kita amin baik untuk teman-teman disini sudah ada hadir 187 partisipan tadi masih 159 nah ini kemungkinan nambah terus nih ya mungkin bisa sampai seribu kali ya yang hadir di sesi kita pada sore hari ini baik disini juga ada link di kolom chat untuk absensi coaching bisa di absen dulu disitu untuk para hadirin yang sudah hadir dan disini untuk mendapatkan hadiah disini ada bisa dari instagram story dan posting tweet di twitter untuk instagram story jangan lupa di mention ke at my sumatra dan at indihome untuk 5 pemenang beruntung akan mendapatkan saldo link aja masing-masing sebesar 50 ribu rupiah dan untuk twitter ini ada lebih banyak lagi ada 10 pemenang beruntung untuk mendapatkan saldo link aja 50 ribu rupiah harus memension at my sumatra dan at indihome dan jangan lupa hashtag internetnya indonesia dan hashtag sumatra kaya karya nah disini sudah jelas ya tadi mungkin bisa di screenshot nanti kalau misalkan muncul lagi untuk di posting untuk mendapatkan 50 ribu selain dapat ilmu tentunya dapat untung juga ya dapat cuan juga disini baik tanpa berpanjang lebar kita langsung saja kita lihat disini sudah hadir mas atar mbak aisyah dan mbak rahel disini mungkin saya kasih ambil alih dulu ya ke mbak aisyah baik untuk mbak aisyah disini kita kenalan dulu mungkin saya perkenalkan moderator kita adalah aisyah amirah nasution yang biasa dipanggil kak icah jadi tadi saya manggil mbak mbak aisyah tadi salah ya harusnya kak icah adalah salah satu kurator dari indie home indie movie festival kak icah ini lahir di bandung 10 februari 1989 mulai menulis skenario film pendek sejak 2006 bersama salman film akademi sebuah unit film di masjid salman ITB dan film pendek yang berjudul penghulu memenangkan festival cinema perancis di tahun 2012 luar biasa sekali sudah go internasional ya kak icah ini dan kemudian di pada tahun 2015 memulai menulis film layar lebar berjudul ikro petualangan meraih bintang nah jadi kalau misalkan kita ketik di google nama kak aisyah amirah nasution bukan kak icah ya kalau kak icah mungkin bisa muncul yang lain gitu ya tapi kalau kita tulis aisyah amirah nasution disini pasti muncul semua tuh ikro 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 nah disuruh ngebaca ya ikro nah ikro petualang meraih bintang yang tayang pada tahun 2017 baik kita sambut dan tidak kita sambit kita sambut langsung kak icah halo kak icah selamat sore kak icah sehat ya assalamualaikum alhamdulillah kak icah ada proyek film lagi mungkin sekarang kak ada sih ya masih rahasia ya masih rahasia masih rahasia film terakhir apa kak ya sebelumnya apa ikro itu atau ada lagi film ikro yang terakhir film pendek sih tahun akhir tahun 2019 itu saya bikin film pendek judulnya HP Dinas HP Dinas iya oh HP Dinas ada di youtube ya kak ya bisa dicari ada ada di youtube bisa dicari nanti saya ya di publish iya habis acara ini nanti saya cari kak oke baik langsung saja mungkin diambil alih kepada kak icah waktu dan tempat kami persilakan oke makasih buat mas Raihan saya sapa lagi ya selamat sore sahabat kreatif semua terus saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada telkom regional Sumatra yang sudah ngasih kesempatan nih untuk saya pertama jadi kurator juga di Indie Movie Festival abis itu juga sore hari ini juga bisa jadi moderator gitu terima kasih atas kesempatannya nah langsung aja ya sore ini tuh kita akan mengulas unsur yang sangat penting dalam sebuah film tapi sebenarnya nggak kelihatan gitu kalau misalnya selama ini kita ngulas tentang film tuh banyak tentang kamera acting terus mungkin penulisan skenario juga banyak tapi mungkin belum terlalu banyak membicarakan tentang hal yang sangat penting ini karena film adalah media audiovisual gitu jadi audionya duluan malah yang disebut ya nah jadi hari ini kita akan ngomongin tentang tata suara dan film scoring gitu disini udah bergabung ya sama kita ada Kang Yopi terus juga ada Karahel dan Bang Atar ya insya Allah sudah punya pengalaman banyak di bidangnya masing-masing gitu tapi sebelum mulai saya mau ngejelasin dulu aturan dalam film coaching hari ini yang pertama kita nanti akan mendekarkan dulu semua paparan dari semua paparan materi dari pembicara jadi akan ada dua topik yang itu saling berkaitan yaitu tata suara dan film scoring nah sepanjang materi nanti untuk sobat kreatif yang punya pertanyaan silakan untuk menulis pertanyaan di kolom Q&A udah ada ya kolomnya nah udah gitu ada tata caranya yaitu dengan menyebutkan dulu nama dan asal daerah sebelum pertanyaan gitu supaya nanti kami mudah untuk mengidentifikasi gitu siapa yang bertanya gitu nah nanti untuk formatnya mungkin nanti dibantu ya sama admin lalu selesai materi nanti dua materi tadi saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang nanti akan dijawab sama para pembicara dan ini yang menarik nih ya untuk tiga penanyaan terbaik akan dipilih akan kami pilih untuk mendapatkan hadiah seperti yang udah ada di poster oke jadi sobat kreatif semua harus udah mempersiapkan pertanyaannya ya harus pertanyaannya harus bagus oke saya mau nyapa dulu nih bersama kita udah ada Kang Yopi Assalamualaikum Kang Yopi bisa denger suara saya Waalaikumsalam terdengar suara saya halo terdengar suara saya kan oke mungkin ke Karahel dulu Assalamualaikum Karahel bisa denger Waalaikumsalam jadi ngantai agak terhambat ya oke udah bisa denger ya tadi mungkin agak-agak ngadat ya tadi Kang Yopinya udah itu kayaknya udah jawab iya oke deh udah siap ya kita langsung sharing hari ini tapi sebelum mulai saya mau bacain dulu nih profil singkat dari Kang Yopi dan Karahel dan Karahel juga hari ini gak sendirian sama rekannya namanya Bang Atar sama Bang Atar untuk membawakan materi bareng ya tentang film scoring gitu baik mungkin bisa ditayangkan untuk CV dari atau profil singkat dari Kang Yopi saya mau bacain dulu biar kita kenalan oke bernama lengkap Yopi Darvasi Nafis tapi saya panggil Kang Yopi udah jelas lah ya dari Bandung gitu lahir di Bandung 20 Mei 1980 pertama kali berkecimpung di dunia film ini sejak bergabung dengan Salman Filmmaker Club tahun 2001 sejak itu bersama dengan Iqbal Al-Fajri dan rekan-rekan lainnya memproduksi beberapa film panjang dan banyak film pendek sejak awal tergabung dengan Salman Filmmaker Club yang kemudian berubah menjadi Salman Film Academy Kang Yopi memang tertarik untuk membidangi tata suara dan musik dalam film Kang Yopi belajar penataan suara secara otot didak dari banyak sumber dan sempat menjadi apprentice field recording di film Ikro Petualangan Merai Bintang hingga saat ini Kang Yopi aktif sebagai musisi instruktur piano di salah satu sekolah musik di Bandung juga sebagai musik arranger dan produser nah di bawah ini ada beberapa kiprah Kang Yopi beberapa karyanya jadi menjadi sound director lebih dari 20 film pendek yang diproduksi Salman Film sejak tahun 2001 sampai 2016 disitu juga tergabung dalam film penghulu habis itu ada film Agus dan Agus produksi Ziva Film di tahun 2013 yang menjadi official selection Hanoi International Film Festival 2016 lalu yang terakhir ada film Pendek Run Boy Run yang diproduksi Rumah Dongeng Dako Chan Ziva Film dan 8mm Studio 2017 film ini menjadi official selection Balines 2018 nah mungkin nanti yang hadir hari ini akan ada kesempatan sedikit lihat cuplikan film Kang Yopi yang terakhir gitu oke mungkin selanjutnya saya bacakan profil singkat dari Kak Rahel berikutnya ada Kak Rahel Pradika Purba Rahel pertama kali belajar vokal di bawah bimbingan Charles Nasution di sekolah Kantorum benar gak ya bacanya kemudian serius mendalami musik di Institut Musik Daya Indonesia lalu melanjutkan ke Schumann School of Music sekarang Schumann School for Music Education dengan jurusan film scoring di bawah bimbingan Lee Indra Perkasa dan lulus pada tahun 2014 jadi latar belakangnya udah film scoring banget ya Kak Rahel ini film layar lebar pertama yang dikerjakan oleh Rahel adalah Princess Bajak Laut dan Alien bersama Aksan Schumann dan tiga komposer muda lainnya Aci Harjakusuma Areza Ryandra dan Nanin Wardani Rahel bersama ketiga komposer tersebut kemudian membentuk tim scoring yang disebut NIR yang merupakan inisial dari nama mereka telah mengerjakan beberapa film layar lebar seperti Nada Untuk Asa Juara dan terakhir Sobat Ambiar di tahun 2020 lalu Kak Rahel juga memang mengerjakan musik untuk Ikro Petualangan Meraih Bintang bersama Atarna Sution dan sampai saat ini Rahel masih aktif sebagai pengajar vokal dan musik komposer arranger selain itu bersama band duonya Atar dan Rahel ia juga bermusik dan menghasilkan lagu-lagu orisinal yang dapat didengarkan di platform digital jadi itu tadi ya sedikit profil dari pemateri kita atau pembicara kita hari ini gitu oke mungkin enggak berlama-lama ya Sobat Kreatif kita akan mulai aja ke materi kita yang pertama yaitu materi tentang tata suara yang insya Allah akan dibawakan oleh Kang Yopi oke untuk Kang Yopi saya persilakan oke terima kasih Aisyah selamat sore teman-teman mungkin kalau di Bandung sekarang jam 4 ya saya enggak tahu kalau di matur jam berapa oke perkenalkan saya Yeden Afis tapi Yeden Afis itu nama panggung sebenarnya cuma nama lengkap saya Yopi Yopi Darvasi Nafis mungkin karena dulu Yopi itu udah terlalu banyak nama artis yang namanya Yopi akhirnya saya terlubah deh karena saya pengennya lebih apa ya lebih keren gitu ada WD Mukhtar ada Anafis saya jadi nafis yang enggak ada nama itu untuk yang kenal saya silahkan panggil saya dengan nama Yopi ya gitu pakai P tapi oke disini kita akan belajar bukan belajar kita akan sharing dikit perlu diingat bahwa saya bukan bukan orang yang emang belajar secara formal saya belajar bikin bikin suara musik itu ya dari pengalaman karena emang nyebur duluan ke dunia film jadi mungkin teman-teman disini bisa bisa banyak kita saling sharing aja dengan tentang apa yang sudah pernah saya kerjakan dan sedikit yang pernah saya pelajari oke teman-teman yang menjadi prinsip ketika kita mengerjakan sebuah suara pada film adalah seperti ini kenapa perbedaan antara visual dan audio dalam sebuah media apakah itu film apakah itu acara TV atau apapun ada satu ketika kita bicara tentang visual visual itu disempitkan oleh layar sedangkan telinga kita telinga kita itu tidak bisa disempitkan oleh layar jadi apa bahkan pengelihatan kita pun pengelihatan kita pun sebagai manusia kita tidak tahu apa yang ada di belakang kita kita tidak melihat apa yang ada di belakang kita tetapi pendengaran kita pendengaran kita kita bisa mendengar apa yang ada di belakang kita itulah mungkin kenapa audio ini disebut pertama dari audiovisual audiovisual orang itu kalau misalnya mendapatkan sebuah informasi dia bakal denger-denger dulu dari mana kemudian dia bilang saya tidak akan percaya sebelum saya melihat dengan mata kepala saya sendiri jadi sebuah informasi itu lebih pertama kali didapatkan oleh pendengaran kemudian barulah visual makanya mungkin audiovisual itu anekdot ya tidak tahu apakah itu ada teori benar atau tidak oke teman-teman kita akan bicara tentang film tentang suara pada film izinkan saya untuk share apa yang saya siapkan ini slide perlu diketahui ya kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan lebih dalam lagi silahkan ditanyakan kita akan sedikit lebih ke membahas sesuatu yang lebih global dan umum yang akan ini yang akan kita yang saya akan sharingkan oke teman-teman suara dalam film sebenarnya ada tiga garis besar yang pertama adalah speech yang kedua adalah sound effect yang ketiga adalah musik jadi suara itu hanya tiga aspek ini jadi cuma si tiga aspek ini akan saling saling mendukung untuk membentuk sebuah film yang bagus untuk speech kita akan fokus kepada suara suara yang keluar dari mulut suara yang keluar dari mulut setiap tokoh yang ada dalam film itu yang pertama adalah dialogue on set dialogue on set adalah semua suara yang kita rekam pada saat syuting jadi ketika syuting suara yang keluar dari setiap aktor yang kita rekam itu ada dalam ini dialogue on set dan yang kedua adalah ADR atau automated dialogue replacement ADR ini biasa mungkin kita sebut dengan istilah dubbing dubbing itu kalau misalnya dialognya direproduksi ulang dan yang kedua ada voice over voice over itu suara yang keluar cuma tidak apa ya tidak ada dalam layar bisa menerasikan sesuatu atau mewakili dari suara hati di sinetron-sinetron sering terdengar suara hati nah itu voice over apapun itu mungkin kalau misalnya kalian belajar dari banyak sumber voice over bakal dibagi lagi menjadi banyak tetapi intinya hanya ada dua ini dubbing dan voice over nah yang kedua adalah sound effect apa itu sound effect sound effect adalah suara yang dibikin suara yang ada dalam sebuah film selain speech selain suara dialog atau suara orang yang ada di sana kita bagi menjadi beberapa bagian yang pertama adalah ambience apa itu ambience ambience adalah suara yang melingkupi atau nuansa atau tone atau apapun itu yang ada di sekitar kita ambience dalam pembuatannya kita berprinsip kepada there is no total silence teman-teman mungkin sadar ya dari kita mulai lahir sampai sekarang mungkin bukan mungkin pasti kita tidak akan pernah mendengarkan total silence total silence itu keheningan yang benar-benar hening tidak ada suara sehening apapun kita selama kita masih ada di dunia pasti ada suara pasti ada suara kalian tutup telinga kalian pasti tetap ada suara kalian vakum telinga kalian pasti tetap ada suara nah ini ambience ini adalah prinsip bahwa setiap scene setiap gambar yang diambil harus ada harus ada selalu harus pasti ada ambience cuma nanti ada pertimbangannya oke yang kedua adalah library sound effect itu library itu adalah perbandiharaan suara yang pernah kita yang sudah kita miliki dan kita tempelkan ke dalam film kita jadi misalkan pada satu produksi kita pernah merekam suara kendaraan misalkan suara pesawat suara hujan turun suara petir suara apapun itu kita bisa simpan itu sebagai stock suara kita misalkan ketika saya masih aktif saya kemana-mana membawa sound recording membawa perekam suara sound recorder setiap saya ada di misalkan setiap saya ada di pantai saya meluangkan diri untuk merekam suara pantai siapa tahu suatu saat saya akan bikin film dengan setting itu kemudian mungkin ada juga suara hutan suara hutan karena kita apa ya kita mau bikin sebenarnya suara-suara itu kita ambil kapanpun dan dimanapun bisa untuk berjaga-jaga siapa tahu suatu saat kita akan bikin ini ya bikin film dengan suara itu gitu atau mungkin suara yang bersifatnya apapun itu bisa mobil lewat motor lewat siapa tahu bisa terpakai nah itu saya biasanya dulu seperti itu jadi kemana-mana saya bawa sound recorder saya rekam suara ini saya rekam suara itu akhirnya ketika dipakai ya mungkin nggak terpakai semua juga tapi ketika saya ingin menggunakannya suara itu ada nah itu library nah yang kedua bisa jadi library ini kita ambil dari setiap suara yang udah ada mungkin orang yang orang yang sudah punya gitu disini bertebaran mungkin di internet ada suara sound effect yang bisa kita pakai cuma saya sarankan hati-hati kalau menggunakan suara library punya orang kadangkala walaupun misalnya mereka kasihin itu gratis selalu mungkin ada syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi seperti mungkin memasukkan itu ke dalam kredit atau apapun itu nah ini library dan yang ketiga adalah volley volley adalah sound effect yang sengaja dibikin untuk film itu yang dibikin khusus untuk film itu nah jadi dalam volley ini kita menjadi bagi beberapa bagian yang pertama adalah footstep footstep itu adalah langkah kaki setiap langkah kaki itu direkam ulang yang kedua ada close close itu adalah gesekan baju dan yang ketiga ada properties properties adalah interaksi orang atau tokoh yang ada dalam film itu terhadap property yang mereka pegang apakah dia memegang rantai atau dia berinteraksi dengan komputer dia membuka buku dia memegang apapun dia menggarut kepala itu bisa menjadi sound effect ini menjadi diperlukan gitu jadi gini oke dalam semua sound effect ini itu kita melengkupi menjadi dua pilihan kita menjadi dua kategori yaitu ada natural sound ada functional sound nah teman-teman natural sound adalah suara yang alami ada di sekitar kita suara yang apa adanya suara pasar suara apapun nah emang natural seperti apa yang kita dengarkan sehari-hari dan yang kedua adalah functional sound functional sound adalah suara yang emang sengaja kita bikin kita buat-buat untuk menaikan tensing film untuk menaikan emosi film untuk menjadikan si suara itu si film itu menjadi apakah mencekam apakah tegang apakah apapun itu misalkan kita tidak mungkin mendengarkan suara detak jantung orang ketika orang itu ketakutan tapi dalam film kita bisa mengeluarkan suara itu dengan suara detak jantung kita bisa mendengarkan bisa merasakan suasana karena film itu apakah tegang atau apa nah si suara itu bisa membantu untuk menggambarkan apa ya menggambarkan emosi film yang lebih dibandingkan dibandingkan dengan suara natural ini kita bisa bikin gitu jadi tidak harus semuanya harus natural tetapi pada satu saat kita bisa membuat si suara itu kita buat-buat memang sengaja kita buat-buat gitu oke dan selanjutnya aspek yang ketiga dalam suara dalam film ini adalah musik nah musik itu dibagi dua mungkin nanti detailnya Mbak Rahel yang akan jelaskan yang pertama adalah digestive music apa itu digestive music digestive music adalah suara yang ada dalam suasana film dimana tokoh yang ada dalam film itu dia mendengar juga musik itu misalkan ada adegan ada sebuah adegan dimana si tokohnya menyalakan radio dan radio itu terdengar oleh kita sebagai penonton dan terdengar juga oleh dia sebagai tokoh jadi itu adalah digestive film sorry digestive music jadi ada dalam film itu kemudian terdengar oleh si tokohnya dan terdengar oleh kita jadi ada dalam lingkungan scene tersebut dan yang kedua non-digestic music non-digestic music musik adalah musik yang tidak ada dalam lingkungan lingkungan di dalam film itu tetapi dibikin oleh apa ya emang dibikin untuk menaikkan suasana film itu kayak gitu seperti salah satunya music score music score musik soundtrack yang emang ditempel di film itu nah itu non-digestic music emang terdengar hanya oleh kita sebagai audience oleh penonton tetapi si tokohnya tidak mendengarkan tidak mendengar suara itu tidak ada dalam lingkungan dia emang si musik itu dibikin apa ya dibikin untuk menaikkan suasana dalam film itu oke next nah disini teknik pertama yang kita harus kuasai adalah recording recording itu merekam suara secara garis besar kita mengenal ada dua sistem cara recording atau merekam suara rekaman suara yang pertama adalah single system recording nah dalam hal ini mikrofon ini terhubung dengan kamera terhubung dengan kamera jadi kamera bukan hanya sebagai perekam gambar tetapi dia juga perekam suara ini biasa mungkin kalau misalnya teman-teman menggunakan kamera apa ya kamera handycam akan lebih mudah atau menggunakan DSLR dengan alat-alat tertentu dengan nanti harus ada sound apa sih recordernya dan langsung terhubung dengan kamera ini punya kelebihan yang pertama adalah mudah yang kedua adalah efisiensi waktu dan biaya jadi proses ini akan memudahkan editor untuk mengedit jadi dia langsung suaranya sudah include di dalam di dalam ini ya di dalam timeline-nya cuma mungkin dia punya kekurangan dalam segi kualitas yang pertama kualitasnya bergantung pada kualitas kamera setiap kamera dia punya kelebihan punya kekurangan tersendiri ada yang ketika dia merekam suara ada yang bagus ada yang ada yang kurang ada yang low-nya bagus ada yang high-nya bagus ada yang bukan bagus ya tapi tinggi tapi mungkin ini juga tidak hasilnya akan bervariasi dan yang kedua kekurangannya adalah single track single track ini membuat kita tidak bisa mengedit secara lebih detail lagi dan yang ketiga noise nah ini yang paling kita takutkan dari zaman dulu sampai zaman sekarang sampai sekarang noise ini adalah musuh utama dari kita penata suara noise ini bisa dihasilkan oleh mesin noise ini bisa dihasilkan oleh listrik nah ini yang bahaya listrik kita kalau di studio terkadang ini nah setiap kamera kadang-kadang kalau misalnya kameranya kurang bagus dia akan menghasilkan noise secara konstan dia akan berdesis nah ini yang ini yang kita hindarkan makanya single system recording kalian akan jarang menemukan itu dalam sebuah produksi film terutama film film panjang atau film layar lebar gitu sorry mau film pendek mau film layar panjang tetapi dalam produksi film single system recording ini jarang digunakan atau mungkin tidak digunakan sistem ini banyak digunakan ketika kita butuh sesuatu yang cepat seperti broadcast pembawa berita itu langsung di si mikrofonnya bisa langsung ke kamera karena dia butuh cepat dia butuh pengerjaan pengerjaan suara pengerjaan video yang cepat jadi lebih ke ini ya video atau broadcast nah dalam produksi film kita biasanya menggunakan dual system recording atau double system recording dimana suara dan gambar terpisah mungkin teman-teman kalau misalnya pernah punya ada yang menggunakan kamera yang khusus membuat sinema seperti ya kamera sinema itu biasanya mereka emang khusus hanya merekam gambar tidak ada suara tidak ada perekam suara di dalamnya makanya sistem ini digunakan dan yang kedua walaupun misalnya kita menggunakan DSLR yang di dalamnya ada perekam suara atau mirrorless kita biasanya tetap juga menggunakan double atau dual dual system recording ini kenapa karena nanti kualitasnya mungkin akan lebih baik yang pertama kita sebut dulu kekurangannya kekurangannya iya rumit kita butuh device yang lebih banyak kita butuh pengerjaan yang lebih kompleks mungkin teman-teman kalau misalnya menggunakan sistem ini ada satu peran orang yang mungkin biasa kalau kita masih di dunia ini agak disepelekan yaitu clever boy nah kalau kita menggunakan sistem ini peran clever boy akan sangat menjadi penting kenapa karena clever boy atau clever girl dia akan menjadi patokan suara patokan dimana dia akan menempelkan suara di klip video yang dia kerjakan makanya jadi harus ada clever boy atau clever girl gitu dia punya kelebihan tapi yang pertama kualitas suara terjaga dengan baik kenapa karena biasanya recording device yang ada di pasaran sekarang emang dia fokus untuk ke situ kemudian dia bisa multitrack jadi bisa lebih detail kemudian bisa bebas berkreasi dalam post production nah ada pesan dari saya jangan gunakan mix internal camera oke kita langsung saja peralatan yang kita biasanya gunakan yang pertama yang pertama adalah kondenser mikrofon yang biasa kita gunakan itu yang pertama ada shotgun merknya apapun pasaran ini di pasaran biasanya ada Sennheiser ada Rode kemudian ada beberapa merk dari China boya apapun itu banyak-banyak sekali tapi nanti mereka punya satu karakteristik yang pertama kualitas suara cenderung bagus tapi emang tergantung beberapa merk ya saya pernah menggunakan beberapa merk dan emang agak bervariasi cuma kekurangannya bukan kekurangan sebenarnya agak sulit menggunakannya yang pertama membutuhkan operator handal dalam menggunakannya yang kedua harus koordinasi dengan kamera person ketika produksi mungkin harus banyak kita ini ya karena dia harus disembunyikan dan yang kedua adalah wireless mikrofon wireless mikrofon kelebihannya dia bisa ditempatkan sedekat mungkin dengan sumber suara dan bisa disembunyikan dibalik baju atau dimanapun jadi dia bisa sedekat mungkin dengan sumber suara yaitu mulut dan yang kedua kualitas cuma dia punya kekurangan dia punya kualitas yang lebih tipis dibandingkan shotgun condenser dia rawat gesekan kalau kalian menggunakan wireless ini dan dibalik baju ketika aktornya gak sengaja menggerakkan tangan atau menyipakan baju itu akan jadi masalah karena dia rawat gesekan suara gesekan yang kecil aja bisa jadi besar buat dia karena dia menempel kemudian rawat gangguan frekuensi nah inilah makanya kenapa kita dalam produksi film kita sering menggunakan kedua-duanya karena mereka akan saling mendukung yang kedua adalah recording device nah ini dia jadi kita bisa multitrack ini karena bisa beberapa input yang masuk bisa beberapa input yang masuk di pasaran mungkin merek yang paling terkenal biasanya ada zoom dan test cam bisa kalian ini ini banyak ya kalau misalnya kalian di tempat penyewaan bisa kalian sewa emang harganya lumayan tapi kalau misalnya kalian tapi hasilnya bisa diandalkan gitu jadi enaknya kalau menggunakan seperti ini dalam double system ini kita bisa setiap tokoh satu alat satu mikrofon jadi mau dua tokoh bisa sampai bahkan mungkin bisa sampai enam enam tokoh bisa dengan enam alat juga enam mikrofon juga yang merekamnya jadi ketika editing nanti enak nah cuma kita punya survival kit juga kalau misalnya kalian nih budgetnya kecil banget kalian pasti punya handphone kan nah ketika menggunakan handphone kita malah dengan mic mikrofonnya ya dengan handsfree ya nah cuma dalam penggunaannya kita bisa sembunyikan si handsfree itu dibalik baju sama seperti penggunaan wireless microphone tadi nah cuma apa ya agak recordnya agak recordnya kalau kita menggunakan handphone ini si aktor harus setiap take dia harus ikut merekord manual sendiri kemudian dia harus simpan itu disembunyikan di saku atau dimanapun nah emang agak record jangan sampai lupa untuk melakukan ini ya merekordnya satu lagi jangan gunakan mic internal handphone nah kenapa saya fokus ke dalam kata itu jangan menggunakan internal karena sampai sekarang teman-teman tidak ada teknologi apapun perekaman suara mikrofon yang bisa memilah suara apa yang kita inginkan dan apa yang tidak kita inginkan suara itu ada yang besar ada yang kecil itu aja yang mereka jadi kalau misalnya kalian menggunakan kamera internal mikrofon internal di kamera atau di handphone kalian syuting di pinggir jalan yakin suara jalan akan lebih besar daripada suara yang kalian inginkan itu suara dialog prinsipnya yang pertama dekatkan mic dengan sumber suara makanya dalam sebuah produksi film ada yang namanya boom operator harus dekat sedekat mungkin nah ini yang tadi ketika mikrofon dengan boom ini dia harus konsultasi dengan kameramen jangan sampai bocor gunakan mic yang benar sesuai dengan kebutuhan yang tadi ya shotgun dia punya kelebihan bahwa dia terarah nah ada juga yang kedua kondenser mikrofon studio kondenser mikrofon dia omnidireksional tapi tidak cocok untuk digunakan di luar ruangan yang ketiga adalah dynamic mikrofon dynamic mikrofon dia direksional bisa digunakan di dalam di luar cuma apa ya dia punya kepekaan yang kurang dibandingkan dengan shotgun makanya reporter senang atau penyanyi senang menggunakan ini di panggung mikrofon yang ini karena dia tidak akan apa ya tidak tidak akan bocor oke teman-teman mungkin saya percepat aja supaya tidak terlalu banyak saya ini sound effect mungkin teman-teman bisa dengarkan dulu apa yang mau saya share disini kita akan ke ranah volley atau sound effect terima kasih Terima kasih. Oke, teman-teman saya ulang lagi ya. Ini adalah voley. Voley itu sound effect atau efek suara yang memang sengaja dibikin oleh, dibikin untuk film itu. Mungkin teman-teman bisa dengarin sekarang. Sampai, men. Kita akan menanggap. Mereka akan menanggap. Mereka akan menanggap. Mereka akan menanggap di korea. Terima kasih telah menanggap. Terima kasih telah menanggap. Sliplik, You chop a couple of them small trees. Right. We'll spread a fire they can't get through. These are pretty beans we're burning, Sam. Grass is dry as tinder here. That'll get it started. Shorty, You get some of that dead wood burning in a hurry. Places are catching on. It's dry all right. How about the trees, Liam? Are we ready? Move back. We're coming now. Kita mendengar ada banyak suara di situ. Kita merasakan suasana yang ada dalam scene tersebut. Apakah itu ada orang yang sedang masuk ke dalam hutan, berkuda, terus karena ada badai mereka bisa, mereka harus berhenti untuk menghangatkan diri. Untuk menghangatkan diri, mereka harus membuat kayu bakar, mereka menebang pohon, kemudian mereka menyalakan api. Nah, itu yang ada di gambaran kita dengan mendengarkan yang tadi. Nah, teman-teman, ini yang terjadi. Eh Launch�� untuk semula, Slim, you chop a couple of them small trees. Right. We'll spread a fire they can't get through. These are pretty green for burning, Sam. Grass is dry as tinder here. That'll get it started. Shorty, you get some of that dead wood burning in a hurry. Grass is catching on. It's dry all right. How about the trees, Slim? About ready? Move back. We coming now. Oke, jadi itu adalah contoh pembuatan sound effect ya, teman-teman. Jadi, tidak harus kita benar-benar ngebakar barang untuk bisa mendengarkan suara api. Tapi menggantinya dengan suara plastik. Oke, kemudian akhirnya yang tadi itu adalah contoh dari sandiwara radio. di Amerika. Nah, sekarang bagaimana dengan film? Nah, untuk film ada yang disebut dengan volley artist. Volley artist adalah orang yang sengaja memang memproduksi ulang suara untuk setiap tiga aspek yang kita bilang tadi. Properties kah? Footstep kah? Atau close kah? Ah! Oke, jadi itu contoh dalam pembuatan suara ya. Ketika kita memproduksi suara. Nah, teman-teman dari sini kita ketahui bahwa produksi suara ini baru kita mulai setelah film itu dalam tahapan pasca produksi. Nah, jadi apa yang kita rekam sih, apa yang kita bikin sih ketika produksi? Nah, ketika produksi, ketika pada tahapan produksi syuting maksudnya, penata suara akan hanya fokus merekam suara dialogue, suara dialogue. Kita tidak pernah concern kepada suara yang lain selain dialogue. Jadi, misinya itu. Jadi, teman-teman jangan, yang kebetulan nanti menata suara, jangan terganggu oleh keinginan untuk merekam semua suara yang ada di film. Concern kita adalah merekam dialogue. Kenapa? Karena itu yang akan menjadi aspek yang paling penting dalam suara film kita. Kalau dialogue-nya gagal, yaudah susah untuk ini-nya lagi, untuk memperbaikinya. Makanya harus fokus ke dialogue ketika kita produksi. Nah, suara-suara yang lain kita akan hasilkan, kita akan produksi ini biasanya setelah si film ini, semua proses ini dalam tahapan pasca produksi. Kita bikin ini termasuk nanti musik juga ada di tahapan itu. Nah, yang ketiga, sound editing. Prinsipnya sama, sound editing itu sama, prinsipnya sama seperti video editing. Kita ketemu timeline, kita ketemu apapun mungkin lebih baik saya akan jelaskan sambil memperlihatkan contohnya, ya. Memperlihatkan contoh pengerjaannya. Ada beberapa software yang biasa orang pakai. Ada Sonar, ada Nuendo atau Cubase, ada Adobe Audition, ada Logic. Mungkin teman-teman juga, saya mungkin lupa, belum update. Ada Pro Tools, satu lagi, kalau kalian pengguna Mac. Ada beberapa ini juga, software-software yang baru mungkin. Terserah itu, kalau software, saya tidak mematok harus pakai apa, harus pakai ini, harus pakai itu. Yang penting apa dalam pengerjaan suara? Prinsipnya semua software ini sama, yang berbeda hanya shortcut dan bahasa, bahasa ini aja, bahasa common-nya aja. Tapi secara prinsip semuanya sama, tidak ada software yang jelek, tidak ada software yang bagus. Jadi jangan berpikir, oh dia bagus karena menggunakan software itu. Tidak sebenarnya, yang menentukan orang yang di belakang layarnya, siapa yang menggunakannya. Di sini, mungkin nanti ini kita bakal share juga ya sama teman-teman ya. Jadi dalam prosesnya ada memasukkan suara, ada mensinkronis, itu mensinkronis itu mensinkronis itu mensinkronis itu suara dengan gambar, apakah sudah cocok atau belum. Kemudian leveling, menaikkan atau menurunkan volume. Ada balancing, balancing itu menempatkan posisi suara. Kalau si tokonya ada di kanan, suaranya ada di kanan juga. Kalau si tokonya jauh, oh berarti suaranya diperkecil, dibikin jauh. Kalau ada di kiri, sama seperti itu. Kita tergantung dengan sistem yang kalian gunakan, apakah cukup stereo, ataukah surround 5.1, atau berapapun, ada suara yang di belakang, itu bisa diatur ketika kalian balancing. Yang ketiga adalah equalizing. Equalizing itu menaikkan atau menurunkan frekuensi tertentu dalam sebuah suara. Mungkin kalian yang suka mixing-mixing akan lebih familiar dengan kata equalizing ini. Alatnya equalizer, mau low frequency atau high frequency, mau kalian tambah atau kalian kurang. Kemudian masukkan efek, mixing dan mastering. Mastering itu menyamakan suaranya dengan benchmark, dengan suara yang sudah ada. Kemudian dicocokkan. Nah, seperti itu. Teman-teman, secara teori seperti itu, mungkin sebentar saya akan kasih sedikit contoh apa yang pernah saya kerjakan sebelumnya. Nah, ini tampilan teman-teman. Saya menggunakan saat itu, menggunakan Cubase, Cubase 5. Ini adalah tampilan ketika kita mengedit suara. Di sini bisa kalian lihat ada ADR atau dialog. Nah, ADR ini dialog. Jadi ketika rekaman, saya ketika, bukan rekaman ya, ketika syuting, saya hanya berfokus kepada ambience. Eh, kepada, sorry, kepada dialog. Tidak ada hal yang lain yang saya rekam kecuali dialog. Fokus saya hanya kepada dialog. Oke. Kok kamu pakai baju yang itu? Kalian tidak Sudah ya, siapkan di situ. Suara sumber-suara ini saya dapatkan dari tiga sumber ya. Ada dari clip-on, ada dari ini juga, ada dari boom juga. Jadi keduanya, kedua mikrofon itu benar-benar saya dua-duanya saya tempelkan supaya mendapatkan suara yang tebal. Ini sudah hasil saya sinkronis, sudah saya dustar kecilkan, kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua saya mau masukkan ambience. Ambience saya masukkan suasananya saya masukkan ini adalah ambience-nya. Nah, teman-teman jangan lupa ini ambience itu sangat penting. Kenapa? Karena dia akan mengikat semua suara suara dialog itu akan terikat oleh ambience ini sehingga dialog akan si suara dialog akan menyatu dengan semuanya. Kita bandingkan sekarang. selamat mencari. Kok kamu pakai baju yang itu? Nah, seperti itu. Sudah, siapkan. Saya memasukkan volets ini. Emang yang menarik dalam penataan suara adalah ini ya, yang saya rasakan ya, di mana kita bisa, di mana saya bisa bikin sedetail mungkin. Misalkan ini. Teman-teman bisa lihat. Ini adalah suara langkah. Bikin saya... Nah, itu dia. Suara langkah ini memang saya benar-benar melihat gambar. Oh, suara langkahnya di sini, di sini, di sini. Kita tempatkan dia satu persatu. Nah, kemudian properti. Ya, ini dia. Suara gorden. Suara gorden yang disibakan. Yo. Kok kamu pakai baju yang itu? Dan sudah ayah siapkan di situ. Enggak, maaf. Mas, kemudian lagi. Yo. Oke. Nah. Kalau kita gak berobat... Oke, itu teman-teman. Jadi, semua suara yang ada di sini, itu semuanya diproduksi ulang. Kecuali dialog ya. Walaupun ada beberapa... ini juga beberapa... film juga yang emang semuanya bakal dirombak total. Yang saya tahu biasanya Hollywood yang suka melakukan itu. Jadi, dialog pun mereka dubbing ulang untuk mendapatkan untuk mendapatkan timbre yang sangat enak. Untuk mendapatkan timbre yang sangat enak. Nah, dari semua itu sebenarnya, yang kita lakukan, yang saya lakukan pada bikin produksi ini lebih ke natural sound ya. musik itu mungkin saya matikan dulu. Kalau kalian menggunakan earphone, akan terasa suara langkah audio. Tuh. Jua. Bener ya ya? Tiga. Ke kanan. Lupa. Lima. Ke kanan. Nah, itu balancing. Film agar saya menggunakan suara laut. untuk orang laut dan orang kapal perang. Yang emang, saya rekam sengaja untuk produksi ini. Nah, kemudian saya ingin membahas tentang yang tadi, functional sound. Ada natural sound, ada functional sound. Contohnya seperti ini. Terima kasih telah menonton! Hai wuuh 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 seperti yang tadi saya memasukkan saya menghilangkan suara ambinya dengan menurunkan frekuensi dalam dunia nyata ini tidak akan tidak akan apa ya tidak akan terdengar tapi dalam sebuah film kita perlu melakukan itu untuk menaikkan emosi untuk menaikkan tensi dari film itu nah ini yang yang barusan functional sound jadi bukan suara natural emang dibikin-bikin emang sengaja dibikin-bikin untuk bikin ini nah yang ketiga yang aspek-aspek yang terakhir barulah dimasukkan musik nah teman-teman mesti sadar juga sebagai sound director, sebagai sound editor musik adalah hal terakhir yang kita pikirkan karena itu tugas orang lain musik adalah hal terakhir yang kita pikirkan jadi sebisa mungkin kita dengan suara yang kita punya dengan suara yang kita bikin kita sudah bisa menaikkan emosi film itu sudah bisa menggambarkan suasana dalam film itu begitu oke mungkin demikian dari saya saya kembalikan dulu ke Mbak Aisyah nanti mungkin teman-teman yang ajak diskusi silahkan kita diskusi mungkin ada pertanyaan oke terima kasih terima kasih banyak Kang Yopi atas materinya tadi ternyata tata suara ini cukup detil ya ada berbagai macam yang harus dipertimbangkan itu dalam tata suara sebelum kita lanjutkan ke materi film scoring saya kembali mengajak sobat kreatif untuk ikut kompetisi Indie Home Indie Movie Festival yang belum daftar ayo segera daftar karena ajang ini juga bikin kita lebih produktif ya oke ini bisa dilihat juga hadiahnya menarik sekali nih untuk teman-teman jadi mungkin sobat kreatif semua yang belum ikutan ya mesti ikut baik karena waktu yang juga terbatas mungkin kita akan langsung sambung aja materi berikutnya untuk Kak Rahel dan Bang Atar sudah siap ya siap siap oke kalau gitu untuk Kak Rahel dan Bang Atar waktu dan tempat saya persilakan baik terima kasih Ica halo teman-teman sobat kreatif apa kabar semuanya kali ini saya Rahel ditemani oleh Atar yang tadi sudah disebutkan oleh Icah ya kami bersama mengerjakan scoring untuk film Ikro Petualangan Maraih Bintang oke tanpa berlama-lama kita lanjut langsung aja ya kita bahas soal film scoring saya share sebentar oke nah saya mau bahas pertama apa sih film scoring itu gitu buat untuk sobat kreatif yang belum tahu belum jelas mengerti apa sih film scoring itu definisinya kalau mau dilihat secara literatur kalau dari Wikipedia original music written specifically to accompany a film sedangkan di masterclass.com the movie score heightens the film's emotion creating an oral mood for each scene along with sound effects and dialogue jadi pada intinya sih sebenarnya film film score itu adalah musik yang khusus dibuat diciptakan untuk film tersebut yang gunanya untuk mendukung atau membantu menaikan emosi atau menyampaikan emosi yang ingin disampaikan melalui film tersebut melalui adegan tersebut dan baik secara keseluruhan maupun secara setiap scene masing-masing gitu jadi jadi ada nanti nanti dipas lebih lanjut tentang film score yang musiknya temanya secara keseluruhan maupun secara adegan itu secara singkat itu sih artinya film scoring ya terus secara singkat sedikit aja awalnya tuh dulu film kenapa ada musik di film itu awal-awalnya itu adalah sebenarnya di era film bisu di akhir abad 19 itu musik di film itu gunanya untuk menutupi suara proyektor karena waktu zaman itu kan film masih ditampilkan menggunakan proyektor ya jadi itu kan suaranya lumayan kencang jadi musik itu dipakai untuk menutupi suara proyektor tersebut dan karena waktu itu masih film bisu jadi belum ada suara dari film jadi dipakainya live live music live piano atau organ atau live orkestra setelah itu lama-kelamaan di awal abad 20 ya sudah istilahnya film score itu sudah menjadi satu bagian penting dari film jadi tidak bisa terpisahkan lagi jadi bahkan sampai sekitar awal sekitar abad eh sorry sekitar tahun 30-an itu sudah menjadi bisa berdiri sendiri itu film musik film jadi bisa sudah ada recording sendiri jadi enggak kita si orang bisa mendengarkan dari recording jadi enggak cuma bisa mendengarkan musik film dari filmnya tersebut terus kemudian lanjut aja ya sejarahnya kemudian berlanjut ke teknologi musik oke ya oke perkembangan teknologi dalam musik film jadi pada awal pada awal-awal perkembangan musik film itu bikin musik untuk film itu adalah suatu pekerjaan besar pekerjaan besar dan mahal karena si musik komposernya ini setelah mengkompos mereka harus meng-hire editor untuk menulis partitur untuk orkestranya nah buat menulis partiturnya aja itu butuh beberapa orang setelah itu setelah filmnya jadi direkam menggunakan orkestra diperdengarkan sutradara dan produser kalau misalnya ada tambahan atau ada yang harus dikurangin mereka harus meng-hire orkestra lagi jadi kebayang itu biayanya itu sangat besar sekali nah mulai tahun 1980-an ya 1970-1980-an itu mulai ditemukan orang itu mulai mengembangkan namanya MIDI musical instrument digital interface nah si MIDI ini fungsinya adalah untuk mereka berusaha menduplikasi sound-sound yang dari musik dari alat musik dari instrumen analog ya kayak piano atau biola atau seksofon nah kemudian itu semakin berkembang nah setelah itu DAW digital audio workstation digital audio workstation ini buat film komposer sekarang ini ini udah jadi seperti jadi instrumen mereka dan saya yakin sekarang kayaknya film komposer sekarang yang mungkin ya yang muda-muda ya yang muda-muda maksudnya generasi di atas tahun 80-an gitu pasti sudah menggunakan DAW untuk komposer cukup yakin sih kalau yang tua-tua kalau nggak tahu kalau misalnya John William tapi aku yakin sih pasti apa namanya asistennya pasti menggunakan DAW asistennya pasti menggunakan DAW setelah itu notation software nah ini notation software ini adalah alat untuk menulis komposisi jadi setelah kita bikin komposisi di DAW setelah jadi itu tuh harus ditulis ulang dan ditulis ulang menggunakan notation software notation software ini mulai berkembang di awal tahun 90-an yang mengerjakan itu biasanya copiesnya istilahnya istilahnya copies untuk menuliskan menuangkan apa yang udah ditulis komposer di DAW tadi dituangkan dalam bentuk notasi musik untuk yang kalau misalnya mau recording kalau misalnya musiknya mau direkam secara live karena nah setelah itu virtual instrument nah zaman sekarang ini era abad 21 ini si sound-sound sound-sound virtual instrument ini udah sangat baik sekali jadi kayak kita bikin bikin orkestra dengan menggunakan dengan istilahnya dengan menggunakan MIDI dengan sampling dengan virtual instrument instrument itu sudah sangat mendekati dengan orkestra yang rekaman dengan orkestra orkestra beneran gitu virtual instrument contohnya kayak ya piano nggak harus direkam dari piano akustik beneran tapi udah ada udah tinggal dipakai di DAW-nya tadi itu tinggal dibikin di DAW-nya tadi ya terus misalnya selain itu apalagi ada gitar juga ada gitar ada biola ada saxophone ada makanya kan semua ada orkestra secara keseluruhan sih ada lengkap semua kalau untuk virtual instrument ya tuh mock-ups nah mock-ups ini adalah jadi pada saat kita mau present presentasi musik kita ke produser dan surat darah kita itu kita menggunakan mock-up oh sorry 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 gimana oh sorry iya mock-up ya kan iya mock-up jadi maksudnya kayak mock-up yang dari DAW-nya tadi misalnya udah udah jadi nih musiknya di DAW-nya jadi untuk present ke si sutradaranya atau produsernya itu iya menggunakan mock-up istilahnya namanya mock-up iya mock-up music gitu dan dengan adanya DAW ini jadi mempermudah banget jadi kalau misalnya ada yang diubah kita bisa on the spot langsung on the spot langsung diubah jadi gak seperti yang tadi dijelaskan oleh Atar yang sebelum ada perkembangan teknologi komputer kan teknologi musik di komputer jadi mock-up itu harus ditulis dan harus direkam harus direkam live habis itu di present ke sutradara terus tapi kalau misalnya ternyata sutradara misalnya ada bagian misalnya satu scene kayaknya bagian sini saya kurang cocok nih atau enggak kayaknya feelingnya belum dapet nih ulang lagi support ulang lagi dan itu yang itu tadi dibilang jadi kayak costnya jadi lebih banyak juga cuman kalau zaman sekarang sudah ada teknologi musik di komputer jadinya jadi lebih mudah ya ya betul lebih tingkat juga jadinya terus lanjut ya sorry oke perbedaan film score dan soundtrack nah sekarang tuh aku lihat banyak orang salah keaprasi jadi kayak soundtrack itu lagu yang ada dalam film jadi lagu-lagu yang populer padahal sebenarnya soundtrack itu adalah keseluruhan musik yang ada di film tersebut jadi sebenarnya film score itu bagian dari soundtrack nah perbedaannya soundtrack ini bisa menggunakan musik yang udah ada jadi bisa misalnya kita aku suka musik The Beatles nih ini masukin ke film dong kita bisa menggunakan musik itu jadi bagian dari soundtrack tapi harus ada copyright kita harus beli copyright dari The Beatles nah tapi bisa juga membuat lagu yang baru ya lagu yang baru lagu ya bisa membuat lagu yang baru jadi misalnya lagu dengan vokal gitu maksudnya lagu dengan vokal yang baru sementara kalau tadi film score itu adalah lebih lebih ke ambience-nya lebih menggambarkan mood-nya kalau soundtrack ini lebih eh sorry maksudnya soundtrack yang bisa menggunakan musik lagu itu dalam bentuk lagu maksudnya betul oke kalau film score ini memang dibuat khusus untuk scene spesifik di film jadi emang jadi intinya film score ini adalah musik yang baru dibikin untuk scene yang spesifik jadi emosinya kerasa nih jadi misalnya pas baru opening gitu jelas-jelas bakal beda sama pas bagian sudah climaxnya gitu atau bagian endingnya terutama kayak gitu terus soal copyright yang tadi yang kalau misalnya pakai musik yang sudah ada ya memang harus ini sih harus kayak memang ada copyrightnya jadi misalnya kayak minta minta izin gitu ya minta izin minta izin ke si pemilik lagunya misalnya misalnya lagi mau bikin film pendek kita mau pakai lagu slang gitu misalnya ya harus misalnya harus tetap izin sama slangnya gitu jadi gak bisa gak bisa kayak langsung pakai apa yang aja yang udah ada tinggal masukin gitu tetap harus ada izin dari si pemilik lagunya oh iya kalau misalnya mau sebenarnya bisa juga sih sekarang kalau misalnya kita yang youtube itu oh iya yang ini sebenarnya lebih ke nanti kali ya oh nanti aja oke nanti terakhir terakhir oke lanjut dulu ya nah apa yang diharapkan dari seorang film scorer atau composer jadi seorang film scorer itu harus bisa menerjemahkan apa yang dimaksudkan oleh si sutradara dalam bentuk musik jadi menuangkan emosi yang ingin ditunjukkan oleh sutradara atau produser juga dalam satu adegan tertentu dalam bentuk musik jadi menuangkan kadang-kadang memang bahasa bahasa antara film scorer dan sutradara itu kadang-kadang berbeda tapi maksudnya tujuannya sama jadi kayak misalnya pernah saya waktu itu bilang ada satu scene dalam satu film tuh sutradaranya bilang ini rasanya aku pengennya karena ya memang terminologinya beda ya jadi gak mungkin si sutradaranya kecuali sutradaranya juga memang bisa musik gitu misalnya tapi biasanya terminologinya beda jadi gak bisa ini kayaknya bagian sini kayaknya kamu bisa masukin major atau minor biasanya gak bakal sutradaranya gak bakal bilang dalam terminologi musik sutradaranya paling bilang kayaknya bagian sini aku pengen musiknya tuh lebih meluk jadi perasaannya tuh lebih lebih kayak jadi penonton berasa kayak di bagian sini berasa kayak musiknya tuh memeluk si penontonnya jadi ya istilahnya yang kayak gitu bahasa yang kayak gitu kita harus bisa terjemahkan ke dalam bentuk musik gitu itu jadi menyampaikan mood yang ingin disampaikan oleh si sutradaranya atau produser yang ada di dalam film tersebut film yang ia buat gitu lanjut nah notable composer ini pasti banyak yang udah tau ya nama-nama ini si John William terus Thomas Newman Hans Zimmer Michael Giacchino Alexander Despot ini pasti terutama John William sama saat ini yang lagi naik banget namanya Hans Zimmer ya Hans Zimmer ini pasti udah pada tau karena mereka tuh bikin musik yang kita sendiri tuh pasti langsung tau langsung tau ini musik dari film apa gitu pasti langsung tau tuh nah ini ada hubungannya dengan tim oke jadi tim itu adalah ide yang menurut aku ya tim itu adalah identitas musik dari film itu jadi kadang-kadang kita denger kayak suatu musik oh aku tau ini dari film ini nih kayak misalnya aku nyanyiin aja nih musik Jurassic Park kita cuma kayak gitu doang langsung kebayang nih oke ini aku lagi naik pesawat terbang lagi mau ke Ayla Nubar gitu ya nama-nama temannya Ayla Nubar bukan sih Ayla Nubar Ayla Nubar ya kayak gitu tim yang kuat identitas dari film nah itu tim yang kuat abis itu jenis tim itu ada movie tim ada karakter tim jadi movie tim itu adalah tim yang menggambarkan keseluruhan film sementara karakter tim itu kayak lebih menggambarkan either adegan atau karakter si pemain ya karakter pemain karakter iya kalau movie tim lebih ke mood film secara keseluruhan gitu ya menggambarkan film secara keseluruhan dan biasanya kalau movie tim itu adanya di depan atau belakang either di opening filmnya atau di kredit film itu yang tim yang secara keseluruhan ya tapi biasanya dalam satu film itu pasti timnya bakal dipakai terus bakal muncul-muncul kalau muncul terus dengan dengan pengembangan pengembangan timbre yang berbeda timbre itu maksudnya gini jadi kayak dia misalnya disini pakai file-in di scene lain ntar pakai klarinet kayak gitu tim itu sebenarnya bisa kita bilang melodi lah melodi yang kuat yang menggambarkan film tersebut gitu kalau tema besar ya movie tim terus kalau karakter karakter tim ya itu tadi yang dibilang menggambarkan si satu karakter tertentu dalam film tersebut oke sebentar oke kita kita lihat contohnya dulu nih untuk movie theme movie theme yang pertama dari film Up saya stop share dulu ini di share dari Atar ini kita lihat dari awal ya nah itu tadi temanya tuh udah jelas banget kita denger lagi lanjut lagi ya ini yang disebut tim ini dia ubah instrumen tadi kan awal-awal sekarang pakai file-in ini pengembangan oke oke sekarang ini timnya masih dipakai cuma suasana udah beda betul nah kebetulan memang di film ini ada montage yang menggambarkan ceritanya mereka berdua pada awalnya gitu jadi kebetulan dalam satu montage ini ada beberapa mood yang berbeda tapi dalam tim yang sama gitu nah ini mereka lagi sedih nih ceritanya kalau timnya sama temponya berubah timnya berubah makai piano sekarang nah ini udah mulai semangat lagi oke kita harus move on gitu tapi lebih move on nah trompet lagi disini karena udah miliknya udah jalan-jalan seneng happy gitu oke itu tadi satu contoh ya sebentar sebentar mana sih oke berikutnya berikutnya kita lihat tim kita perlu kasih denger iya karakter tim ini ya movie tim maaf kencangan nah berikutnya ini karakter tim karakter tim ada yang tahu gak ini we're here we're here nah ini tema karakter tim karakter tim imperial march ya jadi sebenarnya ini karakter tim untuk pasukannya sih jadi tiap ada musik ini biasanya tuh ada pasukannya lagi marching atau ini kayak pasukannya si Darth Vader ya jadi lebih ke antagonis tim antagonis ya antagonisnya betul oke next nah mostly kalau mostly biasanya sih kalau karakter tim yang untuk main castnya eh maksudnya bukan main cast ya ya main cast sih aktor utamanya pemerintah utamanya tuh biasanya tim big team ya tema-tema film ya biasanya tapi gak selalu sih gak selalu cuma biasanya kalau untuk tema untuk si karakter utamanya si tema filmnya ya oke berikutnya Harry Potter Harry Potter tau lah ya kayak itu tadi itu movie theme selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke terus itu tadi tim untuk contoh tim untuk Harry Potter terus kemudian kita beralih ke mood yang tadi udah dibahas sebelumnya nah mood ini sangat penting sorry saya share screen lagi oke mood ya nah ini justru elemen yang paling penting dalam film scoring karena ya gunanya film scoring itu untuk heightens the film's emotion jadi emosi untuk menyampaikan dan menggambarkan emosi dari film tersebut gitu jadi sometimes sometimes adegannya apa tapi musiknya bisa lain jadi moodnya bisa berubah juga gitu artinya jadi misalnya kayak adegannya sedih sebenarnya tapi musiknya riang gembira jadi itu kayak jadi kayak ngeliat sisi komedinya si orang itu gitu misalnya orang yang lagi sedih itu terus tapi lagunya gembira gitu musiknya gembira nah ini berarti si sutradaranya lagi pengen nyampain oh ini sisi komedinya dari si karakter itu bisa jadi begitu terus dan beberapa elemen dalam musik yang memengaruhi pembentukan mood atau emosi dalam sebuah scene jadi udah pasti chord quality misalnya kayak major kedengeran ya kedengeran ya kedengeran gak gitarnya kedengeran ya nah ini berarti kan feelingnya happy atau heartwarming atau pokoknya yang enak-enak lah yang seneng-seneng sementara kalau minor oke berarti kan feelingnya lagi sedih lagi desperate atau gimana gitu pokoknya yang menggambarkan emosi adegannya terus kalau misalnya adegannya scene-nya lagi kejar-kejaran bisa kita pakai temponya lecak yang cepat kedengeran gak sih nah misalnya kejar-kejaran atau gak lagi lari misalnya kita bisa bikin tempo yang cepat terus kayak tadi yang kalau misalnya misalnya lagi lagi apa ya lagi romantis kalau romantis bisa tempo slow gitu jadi kita benar-benar ngeliat ngeliat scene-nya adegannya apa yang dibutuhkan si adegan itu gitu terus kemudian kayak misalnya scale scale ini sebenarnya ini terminologi musik banget sih untuk untuk yang bisa musik pasti ngerti ini cuman kalau yang belum gitu ngerti musik semoga dengan ini jadi bisa lebih ngerti ya terus misalnya whole tone nah kira-kira apa nih feelingnya nih ini whole tone bisa untuk scene yang dreamy ngawang-ngawang terus kayak lagi ngayal atau lagi mimpi gitu itu scale salah satu contoh scale terus instrumentasi oke kalau instrumentasi ini masalahnya timbre yang seperti tadi kita udah brawlin sedikit timbre itu jadi karakter bunyi dari masing-masing instrumen ini ngaruh juga sih kayak misalnya kita lagi bikin musik untuk suasana romantis di pagi makan malam gitu gak mungkin kayak lagunya gitu gak mungkin misalnya piano atau misalnya biola sering quartet gitu atau gak kalau mau yang romantis dan seksi gitu trompet atau seksopon gitu ya itu kayak instrumentasi salah contohnya kita mau kasih contoh beberapa cue yang menggambarkan beberapa mood dalam scene ini dari Atar lagi yang share yang pertama mood ya oh ya ini dari film The Legend of 1900 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah ini temanya udah jelas tentang love gitu ya temanya udah jelas tentang love tadi kan lihat coba kita lihat lagi videonya tadi kan kita lihat awalnya dia kayak main pianonya kayak ngasal aja gitu ngisi-ngisi terus terus ngeliat si cewek itu dia langsung kayak falling in love terus musiknya langsung berubah tuh terus langsung feelingnya tuh adore banget ya adore love pokoknya yang yang kayak gitu terus contoh lainnya oh ini saya tadi sekalian sedikit baca question siapa yang menuntutkan ide dari sebuah tim film director atau composer udah jelas composer sih kalau tema tema film udah jelas composer kita oke berikutnya but uh wear one tomorrow though okay because tomorrow is going to be your first day would you like that chris yes sir good we couldn't be happier so welcome oke mau ikut sedikit ngomong nih jadi ini ada dia ngomong si ini calon bossnya si chris nih ya dia ngomong would you like that chris itu pas itu adalah cue musik untuk masuk tuh jadi itu dibahas sama sutradaranya kira-kira biasanya cue itu dibahas sama sutradara ya iya maksudnya naiknya dimana kira-kira oke nah sutradaranya ngomong kayaknya disini deh would you like that chris iya sometimes gitu sih sometimes kayak ada kadang gitu kadang sutradaranya ngomong kayak musiknya masuk disini ya gitu setelah dia ngomong ini gitu tapi kadang-kadang gak juga kita mikir sendiri kadang-kadang kita mikir sendiri ngomong ini musiknya udah pelan-pelan ada pelan-pelan jadi background music oh chris I almost forgot ini feelingnya ini ya relief ya heartwarming heartwarming this part of my life this little part is called happiness nah disitu tuh tadi kan awalnya masih musiknya kayak masih mau naik mau naik tapi pelan-pelan naik tapi maksudnya masih menggambarkan isi hatinya dia yang masih kayak kaget gue diterima kerja nih gue diterima kerja bener gak ya bener gak sih ini gila gila ini yang gue pengen selama ini bener gak ya terus pas disini pas disini ini yang dia kayak iya gila 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 banget gue udah diterima kerja happy banget baru itu rasa perasaannya membuncah gitu ya perasaannya langsung keluar langsung eh gila gue bener diterima kerja udah disitu musiknya mulai naik eh bukan mulai naik musiknya langsung justru langsung naik langsung gitu lihat ya nah disitu tadi pas ini pas dia kayak pas dia pas kayak dia udah akhirnya nyadar iya gue diterima kerja pas dia nyadar feelingnya nyadar gitu itu langsung masuk simbal itu biasanya kalau itu salah satu yang biasa dipakai banget kalau misalnya mau menandakan satu emosi yang keluar gitu ya biasanya langsung kayak simbal masuk gitu itu biasanya itu yang paling peralihan sih peralihan sih dia kan misalnya dari emosi kayak masih tenang gitu itu langsung masuk ke klimaks musiknya iya kayak itu maksudnya itu salah satu hal yang paling common banget dipakai gitu terus wow sudah yang segini oke lanjut oke jadi di film apa ya ini musiknya si Hans Zimmer oke jadi di film oh wait ini masuk udah ke ini sih ke ini sebentar bisa share dulu ada beberapa contoh-contoh lainnya tapi kita karena keterbatasan waktu jadi sorry sorry sebentar ini saya share screen lagi karena keterbatasan waktu jadi saya kasih tahu aja ya kita gak usah gak usah perdengarkan contohnya nih tadi contohmu tadi kita udah dengar pursuit of happiness terus legend of 1900 terus masih ada yang lain lagi kayak majestic last emperor adventurous magnificent seven irony what a wonderful world irony tuh berarti maksudnya misalnya adegannya gak apa-apa deh ini sebentar ya adegannya scene-nya tuh yang kayak apa ya liat lagi dulu deh filmnya terus musiknya beda gitu dari sini deep oke 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 you will give the people of earth Terima kasih telah menonton! 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 Ini tuh, makanya dia butuh kayak sound drama yang gede. Untuk ngegambarin perasaannya si Superman, gimana pake percussion yang gede banget gitu. Banyak. Oke. Lanjut. Nah, itu contoh-contohnya ya. Contoh-contoh dari mood, terus instrumentasi juga bisa menggambarkan mood, terus kemudian kita ke workflow dalam film score. Jadi yang satu, nomor satu sama nomor dua nih. Tonton film, diskusi dengan sutradara. Sebenarnya ini kayak urutannya gak harus kayak gini-gini banget sih. Sometimes kita diskusi dulu sama sutradara, habis itu baru nonton filmnya. Tapi sometimes juga kadang nonton dulu filmnya, habis itu baru diskusi sama sutradaranya atau produser. Tapi yang pasti filmnya harus ditonton dulu. Jadi kita harus menonton sebagai penonton gitu. Jadi bukan waktu awal nonton filmnya tuh, jangan mikir kayak, gue film scorer, gue harus bikin musiknya. Enggak, jadi pola pikirnya gak gitu dulu ya. Pola pikirnya harus sebagai penonton gitu. Apa, jadi kita harus ngerasain dulu, apa sih filmnya itu, apa yang dirasain, apa yang kita rasain waktu kita nonton filmnya gitu ya. Gimana sih emosinya? Adegan ini gimana? Kapan klimaks filmnya? Tuh, terus abis itu baru diskusi sama sutradara, terus ini perlu sih temp musik, buat yang belum tahu temp musik, temp musik? Temp musik itu biasanya musik yang dipakai oleh editor biar dia muti dapat waktu edit videonya, jadi waktu jamung-jamungin gambarnya tuh. Nah, kadang-kadang tuh si sutradara tuh udah keburu attach sama temp musik, jadi kadang-kadang kita tanya, udah samain aja sama ini musiknya mirip-miripin gitu. Tapi ada juga, maksudnya itu benar-benar kayak preferensi sutradaranya banget, maksudnya. Makanya itu perlu dibahas dengan sutradara, apakah temp musiknya, maksudnya sutradaranya maunya kita ngikutin temp musik. Temp musik tuh ada per ini ya, per scene, per scene yang ada gitu, per scene setiap adegan yang ada gitu, yang ada musiknya itu musik sementara yang ditempel di situ, yang ditempel oleh si editor itu, itu namanya temp musik. Dan apakah udah sesuai sama itu, yang diinginkan sutradara atau enggak. Sometimes sutradaranya juga bilang, oh musiknya nggak mau kayak gitu, tapi moodnya kayak gitu lah, moodnya kayak gitu, tapi musiknya nggak mau kayak gitu. Terus, atau bisa juga, enggak nih temp musiknya salah nih, gue nggak mau yang kayak gitu. Pokoknya beda deh, yang beda dari temp musik itu. Cobain aja terus, atau coba dibikin dulu, misalnya banyak komposer film tuh yang justru menghindari denger temp musik, karena biar musiknya nggak kebangun seperti yang itu gitu. Kadang, soalnya sometimes kalau kita udah denger dulu, kita jadi suka kebawa gitu. kebawa sama musik yang udah ada, itu yang udah nempelis itu. Terus intinya itu ya, pokoknya dibahas dulu sama sutradara atau producer. Terus abis itu, yang membuat tabel ini sebenarnya preferensi masing-masing juga. Cuman kalau untuk... Bearboard form-nya lebih cepat, jadi sebaiknya bikin tabel dulu, kayak reel segini. Oh iya, reel apa itu? Reel itu, oh iya, reel itu, apa namanya, jadi zaman dulu itu, kan masih pakai pita celluloid tuh. Zaman dulu tuh, untuk waktu lagi bikin film, filmnya tuh, waktu lagi ngerekam film, masih pakai pita celluloid, dan itu namanya satu reel. Nih, kayak yang ada di belakang saya nih, ini apa namanya, yang, nih, nih, kelihatan ya yang saya tunjuk. Ini kayak gini, ini reel, ini namanya satu reel. Jadi film zaman dulu tuh, misalnya film dua jam, gak cukup untuk satu reel gini, gak cukup untuk satu pita celluloid segini, jadi biasanya empat reel. Dan sampai sekarang udah era digital, rekamnya udah gak pakai kayak ginian lagi, tetap disebut reel, dan tetap dibagi jadi empat. Itu reel. Dan cue itu adalah setiap scene di filmnya, yang ada musiknya. Jadi misalnya reel satu, ada cue satu, cue dua, cue tiga gitu. Terus, dicatat sih, dibikin tabelnya. Misalnya reel satu, cue satu, scenenya apa, dia lagi ngapain, terus moodnya apa. Ini kita bikin. Kalau misalnya, ini balik lagi preferensi masing-masing. Kalau misalnya pengen langsung, ah langsung aja bikin gitu. Ya gak apa-apa juga. Cuma biasanya ini kayak, lebih bisa bikin, flow-nya lebih cepat. Flow-nya lebih bagus, dan, koneksi setiap, apa ya, koneksi setiap, pin-nya jadi kerasa gitu. Lebih kerasa, lebih enak gitu flow-nya gitu. Setelah itu, ya compose di DIY, yang tadi disebutin sama Atar, dengan midi atau virtual instrument. Terus setelah itu present ke sutradara, kalau ada revisi-revisi. Setelah itu, kalau misalnya mau pakai live recording, ya setelah itu, kalau udah oke semua sama sutradaranya, udah gak ada revisi, baru direkam. Supaya gak bolak-balik recordingnya. Gitu, demikian. Terima kasih. Silahkan saya kembalikan ke moderator. Oke, makasih buat Karahel, dan Bang Atar, Sobat Kreatif semua tadi menyimak, mungkin sudah apa ya, merasakan, gimana sih, tata suara dan film scoring ini, sangat memanjakan penonton. Bukan hanya melihat, tapi juga mendengar. Oke, kita simak dulu. Baik, untuk selanjutnya, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Mungkin waktunya oke, mungkin gak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan bisa, bisa kita ulas sedikit pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaan untuk Kang Yopi dulu, nih ada pertanyaan dari Padang, dari Rizky di Padang, sorry. Dari Rizky di Padang, pertanyaannya, bagaimana mengatasi rekod produksi yang memiliki rekod audionya noise? Apakah ada efek software editing yang bisa mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Ini Rizky dari Padang. Oke, mungkin tadi udah dibahas ya, di ini ya, noise itu musuh utama kita, sebagai sound editor. Tapi kalau misalnya, suara kita udah keburu ada noise-nya gitu, kalau, apa ya, kalau misalnya noise reduction, saya bilang noise reduction adalah pilihan terakhir. kalau kita menggunakan efek ya, adalah pilihan terakhir untuk bisa menghilangkan noise. Kalau, kalau saya pribadi, kalau waktunya cukup untuk, untuk, untuk take ulang, sih take ulang, dengan alat yang lebih bagus. Tapi kalau misalnya, terpaksa nih harus, harus noise, harus menggunakan noise reduction, ya, memang, setiap DAW, kalau saya kira, ada, plug-ins-plug-ins yang, ada plug-ins-nya yang emang bisa, apa ya, bisa menghilangkan noise. Cuma, kenapa ini menjadi pilihan terakhir? Buat saya, dia akan mempengaruhi, ke clarity-nya, clarity dari, suara yang kita punya. nah makanya, noise reduction itu emang, ya ada sih ada, cuma, ini adalah pilihan terakhir, dan paling darurat, ya udah gak ada, gak ada, apa ya, gak ada, ini lain lah, gak ada, gak ada, alternatif lain, barulah kita lakukan itu. Cuma, memang, ketika produksi suara, sejak awal, kalau bisa, kita emang harus merencanakan, secara matang gitu, secara, secara, baik, usahakan noise itu emang, sudah tidak ada, ketika kita, produksi, kayak gitu. Emang bisa, menggunakan software, oke, mudah-mudahan, baik, jadi lebih baik, diselesaikan ketika produksi, atau di, atau di ulang lagi, ya, daripada memaksakan, diperbaiki di, meja editing suara ya. Oke, yang, tanyaan selanjutnya, ditujukan, untuk Karahel, dan Bang Atar. Ini ada, Alfian R. Sumilat, dari Manado. Pertanyaannya gini, bagaimana, cara membedakan, dan menggunakan, tata suara, dengan musik manual, dan musik digital, dan mana, yang lebih baik, tata suara manual, atau digital. Terima kasih, mungkin ini, kaitannya lebih ke, instrumennya mungkin ya. bisa dijawab mungkin. Jadi, kalau misalnya sekarang ini, mostly ya, mostly sih, hybrid ya, kita pakai manual juga, dan pakai digital juga. Ya, betul. Ini maksudnya, manual itu maksudnya, itu kan ya, maksudnya, kalau yang, yang ditangkap sih, mungkin, instrumen sungguhan, gitu kan, sekarang kan juga, bisa dibuat di komputer juga kan, gitu. suara-suara dari instrumen itu, nah, kira-kira mana nih, yang lebih baik, mau pakai alat, instrumen, sesungguhnya, atau, yang digital, gitu. Jadi, kalau sekarang ini sih, biasanya sih, selalu hybrid, kecuali kalau memang, ini berhubungan dengan budget juga sih, sebenarnya. jadi kalau misalnya, jadi kalau misalnya, si bagian film skornya itu, diberikan budget lebih, untuk recording, biasanya kita akan lebih memilih live recording, gitu. Karena bunyinya udah pasti, yang pasti, pertama bunyinya lebih bagus, kedua, emosinya udah pasti lebih dapet, gitu, kalau misalnya live ya, kalau misalnya dengan instrumen asli, gitu. Memang sekarang udah banyak virtual instrumen, yang bagus-bagus banget, udah banyak banget, gitu. Kayak misalnya, ini boleh sebut merek gak sih? Boleh gak? Boleh deh. Misalnya kayak speedfire, native instrument, kayak gitu-gitu tuh, udah bagus banget, udah bagus-bagus banget, cuman, somehow, biar gimana pun, tetap akan lebih enak, kalau pakai yang asli. Tapi, kalau misalnya budgetnya, minim, ya memang, sementara mau pengen pakai, pengen pakai orkest, yaudah pasti, mesti pakai virtual instrumen, gitu. Kecuali, si sutradaranya, atau pulsernya, ini budget gue cuma segini, tapi gue pengen lo pakai, alat musik asli semua, yaudah, pakai aja apa yang seadanya, piano, eh piano sih, kayaknya gak mungkin banget. Bisa juga sih. Bisa juga sih, atau bisa jadi, kalau misalnya yang sesuai dengan budget, ya isinya hybrid sih, jadi kayak kita bikin sound orkestra, pakai, misalnya pakai speedfire, gitu, tapi udah tebelin, ditebelin, biar ada, biar ada human touch-nya itu, pakai string quartet. iya, betul sekali. Jadi, pakai, jadi maksudnya, jadi memang digabungin, antara virtual, instrumen, dan juga yang asli, gitu. Kalau gak ada, budgetnya gak ada sama sekali, ya dia virtual semua, gitu, berarti jadinya. Gitu. Oke, mungkin, mudah-mudahan cukup menjawab, ya, kira-kira, pertimbangan apa yang dipakai, untuk memakai, kedua, pilihan tersebut, ya, apakah mau yang manual, atau digital. Baik, kita ganti-gantian aja ya, ini ada pertanyaan, untuk Kang Yopi. Saya pengen apa nih, ini mungkin, paling jauh mungkin nih, yaitu, Yanita Bertha, dari Jayapura. Jadi jauh nih, yang menanyanya. Pertanyaannya, halo kak, saya mau bertanya, untuk rekam dialog, dalam film, lebih baik, mengandalkan, mengandalkan, boom, boom microphone, atau clip on wireless ya, terima kasih. Oke, jadi masing-masing, masing-masing alat tadi, mereka punya karakteristik ya, jadi kalau misalnya, boom microphone, atau electric condenser, yang fotgana electric condenser, dia, dia punya, dia punya membran yang lebih lebar, dia mempunyai, kekuatan yang lebih, dibandingkan, lavalier, atau wireless, wireless microphone. Jadi, kualitas suaranya bisa lebih, baik lah. Dan dia kan, ini ya, dia terarah gitu, gitu. Jadi, apa yang kemana dia diarahkan, akan lebih kuat, karakternya. Cuma, emang kalau kekurangannya, dia tidak bisa sedekat mungkin, dengan sumber suara. Tapi, teknologi boom microphone, memungkinkan dia, untuk tetap bisa mendengar, suara dengan baik, dari jarak, mungkin, satu meter, satu meteran, udah bisa, lumayan baik gitu. Nah, sedangkan, kalau wireless, nah, itu dia yang saya bilang tadi. kenapa, biasanya, kalau menggunakan wireless, dia biasanya, nggak, nggak jadi satu-satunya, tumpuan ya, karena dia sangat rawan. Yang pertama, rawan gesekan, dia rawan frekuensi. Kalau kita, melakukan, syuting di, desa, itu mungkin, nggak akan terlalu banyak masalah. Tapi, kalau kita syuting di tengah kota, di mana banyak sinyal, sinyal handphone, sinyal data, sinyal apapun, itu bisa ngeganggu, dari penggunaan wireless tadi. Walaupun dia, mungkin dibilangnya UHF, atau apapun, kadang-kadang, kalau misalnya kita, di daerah yang rural, si sinyal itu, bakal terganggu gitu. Dan itu sangat mengganggu. Makanya, biasanya, kalau di produksi film, kita menggunakan dua-duanya. Kita menggunakan dua-duanya. Jadi, wireless pakai, untuk mendapatkan clarity-nya, kemudian, si boom juga pakai, untuk menebalkan. Karena, si kualitas wireless ini, karena mungkin, condensernya adalah lebih kecil, ya, terasa mungkin, clarity-nya lebih, lebih kurang gitu. Itu dari pengalaman saya. Nah, tapi, kalau misalnya cuma satu, ya nggak apa-apa. Cuma, memang harus memastikan banget. Si sound, sound, ininya, rekordisinya benar-benar, pasti gitu. Oh, yakin dengan suara, yang akan dihasilkan. It's okay. Kalau misalnya, cuma punya salah satu dari mereka. Cuma, yaitu kenapa kita menggunakan dua-duanya, supaya ketika salah satu fail, yang lain bisa ikut, ngebantu kayak gitu. Oke, mungkin seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan cukup menjawab. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilakan untuk open mic ya. Jadi, untuk penanya ini, yang saya sebutkan, boleh dinyalakan mikrofonnya, dan langsung bertanya. pertanyaan berikutnya, untuk Kak Rahel dan Bang Atar, saya panggil dari Solo, Endro, Beskoro, atau Koko. Silakan, Mas Koko. Sudah ada, Mas Koko? Ya, halo. Ya, boleh, Mas Koko, untuk langsung bertanya. Saya mau tanya sama Mbak Rahel, sama Mas Nafis, boleh. Ini, tips apa sih, yang bisa dilakukan, kalau, untuk menentukan ide, film scoring, ketika, terutama, timingnya, timing gambar, sama timing bunyinya itu, apa yang harus kita rasakan, gitu. Biar, ini apa, biar, smooth, atau gimana, gitu. Gitu aja. Halo? Ya, Mas. Ya. Boleh diulangkan, jadi maksudnya gimana, Mas? tipsnya, untuk bisa dilakukan, saya kan, pemula juga ya, untuk film scoring, Terus, kan ini ada gambar, ada gambar berjalan, terus, apa sih, yang harus kita lakukan, untuk, memasukkan idenya, scoring itu, biar, timing sama, timing sama audionya, timing gambarnya, sama audionya itu, jadi sepadan, gitu. Oke, ini dalam hal scoring ya, maksudnya ya, bukan, 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 bukan sound design kan, maksudnya ya. Bukan, bukan, ini scoringnya ya. Oke, ya kayak, kayak yang tadi yang contoh itu, yang persetuk happiness. Oh iya, mungkin sebelumnya kita lihat, moodnya kayak gimana ya, kira-kira emosi, emosi scene ini gimana sih? Kira-kira emosi scene ini gimana? Kita lihat dulu moodnya kayak gimana. Udah itu kita bisa tentuin nih, kira-kira lagunya, cepat, lambat, major, minor, kalau misalnya kita udah dapet, idenya, kalau saya sih, biasanya improvise di situ. Jadi, misalnya, pakai, pakai piano, maksudnya, kalau karena dia di AW, juga ya, pakai keyboard ya, pakai keyboard, atau, pakai, pakai gitar, atau apapun yang bisa, kasih inspirasi pada saat itu, baru musiknya kecipta, di situ. Pertama sama, di filmnya tentang apa, adegannya di mana, apakah klimaksnya, atau, gimana moodnya, emosinya gimana. Betul. Dan, kalau saya sih, paling misalnya gini, misalnya adegannya, apa nih, terus saya akan bikin, satu line melodi, yang menggambarkan, mood tadi, tadi yang udah dijelasin sama Antar. Moodnya gimana, oke, saya bikin line melodinya. Terus setelah itu, baru untuk pengembangannya, saya perhatiin benar-benar, si scene-nya itu. Kayak misalnya, contohnya yang tadi, yang pursuit of happiness itu, yang Will Smith, kan itu, musiknya itu, menggambarkan banget, gerakan-gerakan dia. Maksudnya, yang waktu pertama, dia, diterima kerja, terus musiknya langsung, apa namanya, baru mulai musiknya di situ, terus setelah itu, baru semakin naik lagi musiknya, pas dia jalan keluar, dari gedungnya, terus, waktu dia baru benar-benar, ngerasain kalau dia diterima kerja, di situ baru musiknya naik, kayak tadi, yang ditandain sama simbalnya masuk, misalnya seperti itu, jadi kayak, benar-benar diperhatiin scene, adegan-peradegan ya gitu, kalau misalnya memang, pengen, atau adegan itu membutuhkan musik yang benar-benar ngikutin ininya ya, apa istilahnya ya, ya, ngikutin pace-nya, dan ngikutin mood-nya banget gitu, gitu, jadi, pertama itu, pertama cari, cari mood-nya, kedua, kalau saya bikin melodinya dulu, melodi yang menggambarkan mood tersebut, terus, habis itu baru dikembangkan, dan cara mengembangkannya, itu tadi kita lihat scene-nya itu, tiap gerakannya, apa kira-kira yang dibutuhkan gambarnya, gitu, semoga menjawab. Oke, oke, terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk Koko, dan ini mungkin, peserta terakhir yang kami persilakan untuk bertanya langsung nih ya, boleh open mic, yaitu Haris Bahar dari Mamuju Tengah, silakan untuk buka mikrofonnya dan boleh bertanya langsung. Halo, masih ada? Ada ya? Ya, apa sudah bergabung? Mas Haris Bahar dari Mamuju Tengah? Oke, oke, kita ganti, penanyaan dari, dari, dari Sidoarjo, untuk Mas Emri Duan Hidayat, apakah ada? Boleh open mic langsung nih, kalau masih ada bergabung sama kita. Emri Duan Hidayat dari Sidoarjo. Oke, kalau gitu, Galan Neva Dagna Aradea, dari Indramayu, apakah masih ada? Masih bergabung? baik, baik, kalau enggak ada, saya cari lagi ya, terakhir nih, ini kesempatan terakhir sebelum kita tutup acaranya, sebentar. Ada Satria dari Aceh? Rizky Satria dari Aceh, besar? Halo, apakah ada? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya, Rizky Satria dari Aceh. Salam kenal. Salam kenal. Saya mau tanya sama, Mbak Rahel, kalau musik, di dokumenter, apa sama dengan musik fiksi? Satu lagi, untuk Bang Yofi, apakah sama antara make boom untuk dokumenter, atau untuk fiksi? Kan biasanya kan, kalau dokumenter kan, Ariel, misalnya Ariel di lapangan kan? Iya, gimana tuh Bang? Cara atasinya? Make condenser yang berada di lapangan dan buat disi. Oke, oke, oke. Itu aja. Iya. Boleh, Kak Yofi dulu silahkan. Oke, boleh. secara karakteristik yang namanya kondenser mikrofon dengan dynamic mikrofon yang tadi, apa ya, jadi mereka itu punya, ini ya, kalau boom yang tadi, yang boom yang dibilang, dan kondenser yang dengan PC, dia, disebut elektrik kondenser. Kenapa? Karena dia membutuhkan power untuk menjalankannya. apakah itu dari baterai, apakah itu dari phantom power yang dimiliki oleh mixer. yang menjadi perbedaan antara apa yang kita gunakan boom ataukah kondenser yang buat indoor, itu adalah ininya, direction-direction-nya. Kenapa kita gunakan si boom itu outdoor? karena dia bisa diarahkan. Makanya disebut dengan shotgun. Karena apa yang ada di depan dia, yang diarahkan ke mulut, misalkan, itu akan lebih jelas dibandingkan dengan apa yang ada di sekitarnya. Bukan menghilangkan, tidak hilang, tapi hanya akan menjadi suara latar. Karena ada cancellation frekuensi itu. Sedangkan, kalau misalnya kondenser yang suka digunakan di podcast, di indoor, itu tidak disarankan untuk digunakan di outdoor. Kenapa? Karena dia omnidirectional. Omnidirectional artinya, dia bisa merekam ke semua arah dan dengan power yang sama. Jadi kebayang, kalau misalnya kita, kita kan nggak bisa, ini ya, nggak bisa menghilangkan suara ya. Kalau misalnya kita lagi shooting outdoor, kalau kita menggunakan kondenser yang sifatnya omni, bisa jadi suara latar belakang akan lebih besar daripada suara yang kita inginkan. Nah, berbeda dengan boom. Kalau boom, kita arahkan dia tepat ke mulut orang yang ngomong, maka itu yang akan lebih jelas terdengar dibandingkan suara yang lain. Bisa ini ya? Bang, kalau misalnya kan, kita kan shooting dokumenter nih. Iya. Kita kan harus ambil ambience yang ada di situ kan? Iya. Itu gimana tuh Bang, cara atasnya Bang? Biasanya kalau saya, di waktu luar shooting, saya akan merekam suara semuanya, suara lingkungan, itu di waktu yang terpisah. apakah itu setelah shooting, saya akan nongkrong di sana. Oke. Seperti misalkan, ketika shooting di sebuah, ini, apakah itu dokumenter atau apa, itu sama aja sebenarnya prosesnya, tidak ada perbedaan. Ketika shooting selesai, biasanya saya akan minta waktu, sekitar mungkin berapa menit lah, dimana saya akan mendapatkan ambience, lingkungan yang ada di sana. itu yang nanti bakal ditiratempelkan di ambience yang, di soundtrack ambience-nya kayak gitu. Oke Bang, makasih Bang. Oke. Oke. Gimana tadi pertanyaannya ya, Mas? Pertanyaannya. Oh iya, film dokumenter. Sebenarnya, pada intinya sama aja ya. Ini film dokumenter kan, banyak tipe juga. Ada misalnya tentang, membahas kemiskinan, bahas tentang binatang, pasti itu musiknya dipakainya yang beda sih. Jadi, pada dasarnya sama aja sih film dokumenter dengan film biasa. Jadi, maksudnya tinggal nanti balik lagi ke moodnya. Moodnya yang sesuai dengan film dokumenter itu apa gitu. Seperti itu sih. Gitu. Oke, makasih Mbak. Oke, ini karena waktunya sangat mepet. Ada satu penanya nih dari Bandung, namanya Mbak Ernawati. Silakan untuk langsung bertanya ya. Kita punya waktu mungkin tiga menit, nggak apa-apa ya. Silakan Mbak Ernawati untuk open mic. Halo, apakah masih bergabung? Halo? Halo? Ya, silakan Mbak. Selamat sore. Sore. Iya, saya mau bertanya. Apa saja metode scoringnya ya? Bisa dijelaskan? Halo? Halo? Ya, gimana Mbak? Apa saja metode scoringnya ya? Bisa dijelaskan ya? Untuk metode scoring mungkin tadi sudah cukup banyak ya. Mungkin oke, waktunya nggak cukup untuk menjelaskan semua, tapi rasanya tadi pada materi sudah ada ya, diulas ya, tentang bagaimana sih step by step-nya untuk ngisi musik scoring gitu. Gimana Mbak? Kalau tadi, apa ada pertanyaan lagi? Halo? Halo Mbak? ya. Ya. Oke, mungkin Mbak Ernawati, mungkin ini pertanyaan terakhir. Baik. Baik. kalau dengan-dengan begitu sesi tanya-jawab ini, saya sudah akan sampai di sini, dan saya akan kembalikan lagi nih ke Kak Raihan. Silahkan Kak Raihan untuk melanjutkan acaranya. Oke, terima kasih Kak Icah. Tadi sudah ini ya, ngobrol-ngobrol, dan tadi juga sudah banyak sekali materi-materi yang disampaikan tentunya, insya Allah, dapat berguna untuk kita semua. Untuk filmmaker, sobat kreatif, maupun untuk kita secara umum tentunya. Baik, sebelum kita, ini kita sudah kembali lagi ke saya, berarti sudah mau penutupan nih acaranya. Namun di sini, dari kami ada tiga penanya terbaik ya. Dari tiga penanya terbaik ini, saya cek dulu ya. Saya cek dulu. Kira-kira siapa yang menang, mungkin pada deg-degan ya. Ini saya bacakan. Di sini ada yang pertama, saya ucapkan selamat untuk Alfian R. Sumilat dari Manado. Dari pertanyaan yang tadi, bagaimana cara membedakan dan menggunakan tata suara dengan musik manual atau musik digital dan mana yang lebih baik tata suara manual atau musik digital. Terima kasih. Dan kemudian, ada dari Padang, yaitu Rizki, yaitu pertanyaannya, bagaimana mengatasi rekord produksi yang memiliki rekord audianyo noise? Apakah ada efek software atau editing yang dapat mengatasi masalah tersebut? Dan kemudian, ada Satria dari Aceh Besar. beda gak scoring antara film dokumentasi dan film pada umumnya atau film fiksi? Baik, yang ini untuk teman-teman yang tadi saya sebutkan, mendapatkan masing-masing 100 ribu rupiah. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita yang tadi sudah bertanya. Selamat untuk yang beruntung. Wah, ada yang bantu tepuk tangan nih. Alhamdulillah. Baik, untuk teman-teman yang tadi belum juara, belum terpilih menjadi penanya terbaik, jangan berkecil hati. Di sini masih banyak hadiah-hadiah lain yang tadi dari Instagram dan Twitter tadi masih berlaku ya. Nanti akan diumumkan di Indie Home My Sumatera di Instagram maupun di Twitter. Untuk tadi teman-teman yang tadi juara, bukan juara ya, terpilih sebagai penanya terbaik, bisa langsung DM di at my sumatera dari Instagram maupun Twitter. Baik, untuk agenda selanjutnya, agenda coaching berikutnya, kita lihat dulu, tadi ada posternya tadi sudah muncul. Nah, di sini nih, di film coaching kedua yaitu penyutradaraan dan penyudra, saya ulangi, penyutradaraan film pendek. Ini saya buru-buru gara-gara yang lihat ada Mas Riri Riza ini, saya segen nih, baru fotonya doang. Di sini nanti ada Mas Riri Riza, Riza terlalu ini ya, Medan Gali, Riza, Mas Riri Riza, dan Iqbal Al-Fajri, dari sebagai sutradara atau kurator Indie Movie Fest juga sebagai moderator. Dan tentunya masih banyak hadiah yang menanti di sana, untuk link aja ada sebesar 100 ribu, nanti akan di umumkan pada acara juga. Dan untuk pemenang-pemenang dari Instagram maupun Twitter, jangan lupa pantengin di sosial medianya Mai Sumatera. Baik. Nah, di sini untuk rangkaian acara Indie Home Movie Festival, tentunya dan ketentuannya di sini juga sudah kita sebar ya, di sosial media maupun di website indiehome.co.id slash IMF, silahkan mendaftar di sana. Dan tentunya banyak sekali hadiah-hadiah yang menanti. Kategori film terbaik, juara satunya nih ada 20 juta nih, paling gedenya. Juara 2, juara 3, juara sampai ada 5 juara dan juga ada juara favorit sebesar 5 juta. Paling nanti kalau misalkan juara favorit dapat 5 juta ya. Kalau juara 2, ya turun-turun dikit lah dari 20 juta ke 10 juta gitu. Masih lumayan ya. Semoga nanti di sini teman-teman yang ikut berpartisipasi pada acara ini juga bisa dapat banyak menangkan kategori-kategori ini. Nah, tentunya masih ada kategori-kategori lain. Di sini ada kategori sutradara terbaik. aktor terbaik dan aktris terbaik. Di sini ayo semangat. Ini mudah-mudahan teman-teman semua bisa paling gak dapet satu aja nih. Hadiah paling kecil nih 1 juta 500 itu udah lumayan banget. Bisa beli apa ya? Banyak banget yang bisa dibeli dengan 1 juta 500 ya tentunya ya. Bisa beli pakaian mungkin atau apa lain sebagainya untuk bikin film lagi gitu. Atau tadi 20 juta bisa bikin untuk beli motor gitu kan. Beli motor untuk membuat scene lagi dibonceng gojek gitu mungkin. Atau ojol gitu. Seperti itu. Jadi, ini masih panjang. Masih panjang sekali. Masih sampai 31 Agustus untuk upload filmnya. Dan untuk penyeleksian masih ada. Masih lama lagi. Masih di bulan depan. Di tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan pengumuman finalis di tanggal 11 September. Dan untuk grand finalnya di 18 September 2021. Jadi, masih panjang. Tentunya, jangan lupa mendaftar registrasi di indihome.co.id slash EMF. Oke, untuk teman-teman, jangan lupa daftar. Tentunya, good luck untuk para partisipan untuk ikut ke acara Indihome Movie Festival. Oke, dari saya sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Maafkan jika ada salah-salah kata. Semangat untuk mendapatkan hadiah-hadiah berikutnya dari kami. Dan semangat untuk ikut berpartisipasi di Indihome Movie Festival. Oke, terima kasih Mbak Rahel, Mas Atta, Kang Nafis. Iya. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih untuk sobat kreatif yang sudah hadir. Semoga nambah ilmu ya. Amin, amin. Makasih juga Mbak Aisyah mungkin lagi off camp ya. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Makin sukses, Mas, Mbak. Semoga kita semua dapat berkontribusi untuk bangsa Indonesia dan sekitar kita. Amin, amin, amin. Amin. Dari saya cukup sekian. Mungkin ada lagi dari Mas, Mbak yang mau disampaikan? Tidak ada ya? Iya. Kalau tidak ada, langsung saja saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati